Di bawah tatapan tajam Kin Lai, Liu Ting jelas terlihat gugup. Tangannya tanpa sadar mencengkeram ujung bajunya, tidak berani menatap mata Kin Lai. Dia berkata dengan suara pelan, Aku, aku Liu Ting. Feng Yi dan Wei Li, sang pesaing cinta, membuka mulut mereka dan menatap Liu Ting dengan tak percaya. Pada saat ini, Liu Ting tidak memiliki kesombongan atau kenakalan seperti biasanya. Dia pemalu seperti seorang wanita. Ini jelas berbeda dari Liu Ting yang mereka kenal. Namaku Yao Tian, aku datang dari luar negeri untuk berlatih di pegunungan Arktik. Kin Lai membuka mulutnya dan memperlihatkan gigi-giginya yang putih. Ia tersenyum lebar dan berkata, Nona Liu sangat cantik. Bisa melihat wanita cantik sepertimu di kota kecil yang malang ini? Aku, Yao Tian, sangat beruntung, haha. Dia benar-benar berani memuji kecantikan Liu Ting. Kakamu terlalu memujiku. Ekspresi Liu Ting malu-malu saat dia tersenyum dengan sikap menahan diri. Dia memiliki sikap seorang wanita bangsawan. Bukan hanya Feng Yi dan Wei Li, bahkan para playboy pavilion Nebula yang selalu memanggil Liu Ting dengan sebutan, kakak pun tercengang saat ini. Kakak Ting, ada apa? Tanya seseorang dengan nada bodoh. Liu Ting berbalik membelakangi Kin Lai. Dia menatap tajam ke arah orang ini, menggunakan tatapan tajamnya untuk membuatnya diam. Orang itu terkejut dan buru-buru diam, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Liu Ting berbalik menghadap Kin Lai dengan senyum lembut di wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan hangat, Kakak Yao, kamu benar-benar datang dari luar negeri. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Men, aku bukan dari benua Scarlet Tide. Itu karena aku perlu bepergian dan memperluas wawasanku setelah menerobos ke alam manifestasi dan mengalami pemandangan yang berbeda. Itulah sebabnya aku melakukan perjalanan jauh ke sini, kata Kin Lai sambil tersenyum dingin. Alam manifestasi. Mata Liu Ting berbinar saat dia tak dapat menahan diri untuk berseru. Dia ada di alam manifestasi. Tidak heran dia begitu kuat. Saya bertanya-tanya mengapa saya merasa begitu tertekan. Para anggota keluarga Feng di sekitarnya dan para praktisi bela diri muda dari pavilion nebula semuanya menunjukkan ekspresi kesadaran. Entahlah kenapa, tapi setelah bertemu Nona Liu hari ini, aku merasa seperti sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kin Lai menyeringai. Dia mengabaikan tatapan membunuh Feng Yi dan Wei Li dan mulai menyerang Liu Ting dengan berani. Nona Liu, apakah anda tertarik dengan beberapa hal menarik dari luar negeri? He he, kalau kamu tertarik, aku bisa memberikan pujian untuk Nona Liu. Bagaimana menurutmu? Pria ini, begitu berani, begitu langsung. Liu Ting berseru dalam hatinya. Matanya yang cerah berkedip-kedip, dan ekspresinya menunjukkan kepanikan dan kegelisahan. Dia belum pernah bertemu pemuda yang tidak patuh hukum, berani, dan langsung seperti Kin Lai. Di masa lalu, orang-orang di sekitarnya selalu Wei Li, Feng Yi, dan laki-laki lain yang statusnya lebih rendah darinya, yang menyanjung dan menjilatnya. Di antara orang-orang itu, dialah yang memegang inisiatif tanpa diragukan lagi karena ayahnya adalah master pavilion nebula. Ketika berinteraksi dengan orang-orang itu, dia selalu bersikap sedikit sombong. Hal ini membuatnya memandang rendah orang-orang di sekitarnya dari lubuk hatinya. Bahkan Feng Yi hanya mampu memenangkan hatinya karena dia tampan dan tahu bagaimana berkata baik-baik. Tapi itu saja. Namun, Yao Tian, yang tiba-tiba muncul hari ini, memiliki penampilan yang tampan dan ceria, kehadiran yang liar dan luar biasa, kesombongan yang tak terkendali, dan kultifasi alam manifestasi. Namun, mata Liu Ting berbinar. Dia merasa bahwa laki-laki seperti ini adalah laki-laki sejati. Dia seperti seekor katak di dasar sumur. Dia melompat keluar dari sumur dan merasa seolah-olah dia telah melihat dunia baru. Citra yang ditunjukkan Kin Lai saat ini dipenuhi dengan persona pria yang agresif. Hal ini menyebabkan Liu Ting tidak dapat mengendalikan dirinya. Nona Liu, apakah Anda tertarik dengan masalah di luar negeri? Tatapan mata Kin Lai membara. Dia menatapnya dalam-dalam, membungkus sedikit, dan bertanya lagi. Ah! Liu Ting segera terbangun. Eh, em, saya selalu penasaran dengan hal-hal menarik dari luar negeri. Jika kakak Yao punya waktu, jika kamu bersedia memberitahuku, aku tentu akan sangat senang. Sedikit kegembiraan muncul di mata Liu Ting. Di sampingnya, Wei Li dan Feng Yi tercengang. Wajah mereka tiba-tiba berubah menjadi hijau. Kin Lai tertawa panjang. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menjawab pertanyaan Nona Liu. Tentu saja saya sangat senang melakukannya. Ketika dia mengatakan ini, Liu Ting dipenuhi dengan kegembiraan. Dia buru-buru melihat ke arah kepala keluarga Feng, Feng Bin, dan bertanya, Kepala keluarga Feng, bagaimana dengan pembersihan kamar Ling Cheng Yei? Hampir siap, Feng Bin yang bertubuh pendek dan gemuk sama sekali tidak memiliki penampilan yang tampan seperti Feng Yi. Matanya yang kecil bersinar dengan cahaya yang aneh saat dia buru-buru menangkupkan tangannya dan menjawab. Tanpa menatapnya, Liu Ting segera menoleh dan menunjuk ke kediaman keluarga Ling di kejauhan. Dia mengundang Kin Lai, Kakak Yao, jika kamu tidak keberatan, mengapa kita tidak pergi ke sana dan membicarakan hal-hal menarik dari luar negeri? Dengan Nona Liu di sini, tidak peduli berapapun usianya, tempat ini akan seperti Istana Giyok. Kin Lai tertawa. Kakak Yao, serius nih? Liu Ting memutar matanya ke arahnya. Dia tampak marah, tetapi sebenarnya, dia memiliki ekspresi genit. Mata Wei Li dan Feng Yi hampir keluar. Mereka belum pernah melihat Liu Ting yang genit seperti itu, dan belum pernah melihat Liu Ting menunjukkan ekspresi seperti itu di depan siapapun. Bahkan di depan Liu Yun Tao, Liu Ting tidak memiliki ekspresi seperti itu. Pelayan rendahan. Feng Yi mengumpat dalam hatinya. Ekspresinya sangat buruk. Wei Li juga memiliki ekspresi marah. Silakan tunjukkan jalannya, Nona Liu. Kin Lai menatapnya dengan tatapan berapi-api. Liu Ting tidak berani menatap matanya. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan hendak menuntun Kin Lai mendekat. Batuk-batuk, saya juga sangat penasaran dengan hal-hal menarik dari luar negeri. Pada saat ini, Feng Yi menyelap pada saat yang tidak tepat dan berkata dengan rendah hati, Saudara Yao, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda membawa saya ikut? Saya juga ingin mendengarnya. Aku juga, aku juga. Aku juga ingin mendengarnya. Wei Li tidak secerdik Feng Yi. Melihat Feng Yi punya ide cemerlang dan berkata demikian, dia pun buru-buru setuju. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa Feng Yi tidak buruk. Pikirannya bekerja sangat cepat. Interupsi Feng Yi dan Wei Li membuat alis Liu Ting berkerut. Dia tiba-tiba berbalik, dan dadanya yang berkembang dengan baik sedikit bergoyang. Dia menatap Feng Yi dan Wei Li. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa kedua orang ini tampak agak menjijikan. Kedua orang ini benar-benar menyebalkan. Kenapa aku tidak menyadari hal ini sebelumnya? Liu Ting mendengus dalam hati. Dilubuk hatinya, dia sudah menggolongkan Feng Yi dan Wei Li ke dalam golongan orang yang dia benci. Maaf, saya punya kebiasaan. Saya tidak terbiasa berinteraksi dengan pria dalam jangka waktu lama. Sementara Liu Ting masih berpikir tentang cara menolak Feng Yi dan Wei Li, Qin Lai menyeringai dan berkata dengan kasar, Maaf, tapi tolong jangan ganggu pembicaraan pribadiku dengan nona Liu. Selain itu, emosiku tidak begitu baik. Terkadang, ketika aku tidak bisa mengendalikan diri, aku akan menyakiti orang dan bahkan membunuh mereka. Dia melontarkan ancaman terang-terangan. Ketika Feng Yi dan Wei Li mendengar perkataannya, mereka berdua terkejut dan marah. Dalam hati mereka, mereka mengutuk semua delapan belas generasi leluhurnya. Mata Liu Ting berbinar-binar. Dia merasa kata-katanya sangat mendominasi dan penuh dengan karisma seorang pria. Kakak Ting, asal usul orang ini tidak diketahui. Dia mungkin akan menyakitimu. Aku khawatir, khawatir padamu. Wei Li berkata dengan wajah sedih. Ting Ting, seorang pria dan seorang wanita yang sedang berduaan. Ini akan memengaruhi reputasimu. Mengapa kamu tidak mempertimbangkannya lagi? Feng Yi juga mencoba membujuknya. Hahaha. Qin Lai tertawa lagi. Ia menatap keduanya dengan ekspresi meremehkan dan berkata, Kalian semua berada di alam pembukaan Natal. Jika aku benar-benar ingin menyakiti Nona Liu, siapa di sini yang bisa menghentikanku? Qin Lai mengganti topik pembicaraan dan menatap Feng Yi. Ia menggelengkan kepala dan tertawa, berkata, Kami bukan orang biasa. Kami adalah praktisi bela diri yang mengejar makna sejati dari jalan bela diri dan terus melatih diri untuk menjadi lebih kuat. Jika kami masih peduli dengan gosip, maka kami tidak akan pernah bisa melangkah ke alam manifestasi sepanjang hidup kami. Wei Li dan Feng Yi membuka mulut untuk berbicara, tetapi mendapati bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa di hadapan Yao Tian ini, mereka sama sekali tidak memiliki rasa percaya diri. Kakak Yao benar. Jika dia benar-benar ingin menyakitiku, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Lagi pula, kita semua adalah praktisi bela diri. Kita tidak perlu menjadi seperti orang biasa dan mengikuti begitu banyak aturan. Liu Ting juga memarahi Wei Li dan Feng Yi dengan ekspresi tegas. Dia berkata, Ya, begitulah. Kalian lanjutkan saja urusan kalian. Aku akan mengobrol dengan kakak Yao. Saat dia mengatakan ini, dia tidak lagi memperhatikan Feng Yi dan Wei Li. Kakinya yang indah bergoyang, dan kuncir kudanya yang panjang menghantam pantatnya, saat dia berjalan langsung ke rumah keluarga Ling. Setelah dia bergerak, Kinlai tersenyum riang. Di depan banyak praktisi bela diri muda dari keluarga Feng dan Pavilion Nebula, dia mengacungkan jari tengah kepada Feng Yi dan Wei Li dan mengejek dengan suara rendah, kalian berdua, wanita yang aku, Yao Tian, sukai, harus segera menyerah padanya. Kalian berdua ingin merebut wanitaku. He he, kalian benar-benar melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Ketika aku, Yao Tian, mulai bermain-main dengan wanita, kamu mungkin masih bermain-main dengan lumpur. Mengabaikan tatapan mata Feng Yi dan Wei Li yang hampir gila, Kinlai tertawa arogan sepanjang jalan dan mengikuti di belakang Liu Ting ke rumah keluarga Ling. Pada saat ini, para pemuda dari keluarga Feng dan Pavilion Nebula memandang Feng Yi dan Wei Li dengan simpati. Sialan, aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Wei Li mengumpat dengan marah. Feng Yi tidak berbicara, wajahnya hitam, dan matanya memancarkan aura kejam. Banyak anggota keluarga Feng yang mengenal Feng Yi. Ketika mereka melihat ekspresinya, mereka tahu bahwa Feng Yi tidak akan menyerah. Kepala keluarga Feng, Feng Bin, sedikit mengernyit. Ia datang ke samping Feng Yi dan tiba-tiba berkata dengan suara pelan, Yi R, orang ini adalah praktisi bela diri alam manifestasi. Keluarga Feng, dan bahkan Pavilion Nebula, tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayah, aku tahu, aku tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Jangan khawatir, kata Feng Yi dengan ekspresi muram. Feng Bin menganggup pelan dan mendesah. Ia berkata, saya sudah kehilangan seorang putra. Saya tidak ingin kehilangan putra lainnya. Kakak laki-laki dibunuh oleh Kin Lai di hutan batu. Aku akan mengingatnya. Di masa depan, aku pasti akan membalas dendam untuk kakak laki-laki. Jangan khawatir, Feng Yi menggertakkan giginya dan berkata, Men, ingat, jangan impulsif. Yao Tian ini tampaknya sengaja memprovokasi kamu dan Wei Li. Jangan tertipu. Jangan berhadapan langsung dengannya. Kamu baru berada di tahap awal alam pembukaan Natal. Kamu bukan tandingannya, Feng Bin memperingatkan berulang kali. Aku tahu, Feng Yi menganggup dengan ekspresi dingin. 352 Aula Asura Gelap Banyak praktisi bela diri yang berkultivasi di dalam bangunan yang terbuat dari batu hijau tua. Mereka mengumpulkan pengalaman di berbagai bidang kultivasi. Di bawah pengaturan aliansi surga yang mendalam, lima kepala aula-aula Asura Gelap dan para ahli di bawah komando mereka semuanya berkumpul di sekitar kota persenjataan. Mereka bertanggung jawab untuk mencegat anggota klan setan bertanduk, berjaga-jaga, dan mengirimkan informasi ke aliansi surga yang mendalam setiap saat. Sebagai kepala aula kedua, Tu Sikyong tentu saja membawa jenderal dan komandannya untuk bekerja sama dengan keluarga Song untuk mengawasi anggota klan setan bertanduk. Junior seperti Tu Zhe dan Zuokian baru berada di tahap akhir alam pembukaan Natal. Kekuatan tempur mereka lemah dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, jadi mereka tertinggal. Di dalam ruang rahasia yang gelap, Qin Lai, mengenakan topeng kulit rubah, duduk bersama dengan Tu Zhe dan Zuokian. Mereka minum anggur sambil mendiskusikan berbagai hal. Sebelum energi iblis bawah menyebar, Qin Lai telah menggunakan topeng kulit rubah untuk mengubah identitasnya dan diam-diam bergegas ke arah rawa beracun. Garis pertahanan di sana adalah yang terlemah. Itu dijaga oleh beberapa praktisi bela diri dari menara bayangan gelap. Qin Lai telah muncul dalam wujud manusia dan tidak diperhatikan, jadi dia dengan mudah berbaur. Setelah itu, dia datang ke aula asura gelap dan menemukan Tu Zhe dan Zuokian dengan identitas barunya. Dia meminta mereka untuk menyampaikan pesan kepada Xie Jing Suan melalui Liang Song. Nona Xie adalah anggota keluarga Xie Aliansi Surga yang mendalam. Ayahnya adalah patriar keluarga Xie, Xie Yaoyang. Jika dia tahu bahwa Anda berada di aula asura gelap, apakah dia akan khawatir? Aula asura gelap tidak memiliki batu roh spasial. Kalau tidak, aku bisa membantu Anda mendapatkannya. Tu Zhe minum seteguk anggur dan berkata tanpa daya. Kakak Tu, kakak Kian, aku sudah sangat berterima kasih karena Anda berani menemuiku dan membantuku menyampaikan pesan kepada Paman Zheong saat ini. Qin Lai meletakkan cangkir anggurnya dan menatap keduanya. Dia berkata, saat ini, aku adalah musuh publik benua Scarlet Tide. Qin Lai, mengapa kau harus bergaul dengan ras jahat? Mata Zuokian yang berbentuk almon membelalak lebar. Ras jahat itu telah membunuh banyak orang kita. Mereka selalu berpikir untuk menyerbu benua Scarlet Tide dan menduduki tanah kita. Mengapa kau peduli dengan kehidupan mereka? Qin Lai pasti punya kesulitannya sendiri. Tu Zhe berkata, Tuan muda kedua, Liang Zheong dari Departemen Dalam Negeri meminta pertemuan. Sebuah seruan lembut tiba-tiba terdengar dari luar ruang rahasia. Mengerti, Tu Zhe berseru dan kemudian berkata kepada Qin Lai dengan suara rendah, Kau tinggallah di sini. Aku akan keluar dan melihat-lihat. Qin Lai mengangguk ringan. Oleh karena itu, Tu Zhe keluar dan datang ke kamar tamu di atas ruang rahasia. Dia dengan hormat mengundang Liang Zheong masuk dan bertanya dengan hati-hati, Paman Zheong, bagaimana situasinya? Liang Zheong menatap Tu Zhe dan menghela nafas. Dia berkata, Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan, nak? Tu Zhe menundukkan kepalanya dan tidak bersuara. Kamu mungkin tidak tahu, Tetapi saat ini, Orang-orang dari Aliansi Surga Mendalam, Sekte Persatuan Kegembiraan, Dan Kuil Delapan Ekstrim sedang mencarinya dan ras jahat. Para praktisi bela diri dari setiap kekuatan semuanya bergerak untuk menemukannya. Liang Zheong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Jika orang-orang mengetahui bahwa kamu tidak hanya tidak melaporkannya, Tetapi kamu juga menyampaikan pesannya, Bukan hanya kamu, Seluruh keluarga Tu akan menderita. Apakah kamu mengerti? Tu Zhe merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya. Dia menguatkan dirinya dan berkata, Dia adalah saudaraku. Liang Zheong menggelengkan kepalanya pelan dan tidak terus membujuknya. Sebaliknya, Dia berkata, Lebih baik kau suruh dia pergi secepatnya. Dia tidak punya banyak teman di benua Scarlet Tide. Aku khawatir orang-orang dengan motif tersembunyi akan melihatmu dan Zuokian. Paman Zheong, Tu Zhe telah memastikan masalah itu. Nona telah berkomunikasi dengan orang itu di keluarga Song. Orang itu telah menyatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Liang Zheong menghela nafas lagi. Nonaku benar-benar keterlaluan. Mengapa dia terlibat dalam masalah ini? Jika seseorang mengetahuinya, Bahkan Patriar Xie akan mendapat masalah. Huh. Ini karena ketika dia berada di alam neter, Nona Xie adalah salah satu dari sedikit orang yang bersedia berbicara untuk keluarga Ling. Tu Zhe memuji, Nona Xie terlihat dingin di luar tetapi hangat di dalam. Dia adalah orang yang benar-benar menghargai persahabatan. Liang Zheong melambaikan tangannya dan melihat ke bawah ke kakinya. Dia sepertinya tahu bahwa Kin Lai ada di dalam ruang rahasia. Jangan buang nafasmu. Lebih baik kau tahu apa yang kau lakukan dan tidak membawa bencana bagi keluarga Tu. Terima kasih, Paman Zheong. Tu Zhe mengantar Liang Zheong pergi dengan matanya. Dia kembali ke ruang rahasia. Saat dia masuk, Kin Lai berdiri dan berkata, Kakak Tu, kakak Kian, aku telah merepotkanmu kali ini. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kalian tidak perlu khawatir tentang apapun. Anggap saja kau tidak pernah melihatku. Jangan dengarkan Paman Zheong. Tetaplah di sini dan kau akan baik-baik saja. Tu Zhe mendesaknya untuk tetap tinggal. Tidak, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku harus pergi ke kota Ling dan menunggu Nona Song mengantarkan barang-barang kepadaku. Kin Lai menolak niat baik Tu Zhe dan Zheokian dan pergi sendirian di bawah naungan malam, menuju ke arah kota Ling. Pukul tujuh kemudian, kota Ling, perut gunung herba. Kin Lai duduk dengan tenang sendirian, menggunakan energi roh untuk mengukir diagram sungai sembilan berliku di udara. Energi roh yang cemerlang mengembun menjadi aliran melengkung. Satu demi satu, sembilan tikungan dan delapan belas tikungan perlahan muncul di depan matanya. Cipratan percikan percikan percikan. Saat energi roh mengalir, suara lembut air mengalir datang dari dalam aliran. Semacam ritme yang tidak terduga datang dari diagram sungai sembilan berliku di depannya. Namun, saat Kin Lai mencoba mengendalikan aliran air dan bersiap untuk menyerang, diagram di depannya tiba-tiba pecah menjadi cahaya dan menghilang. Itu masih tidak berhasil. Kin Lai mendesah. Dia datang ke sini tiga hari yang lalu. Dia bersembunyi di perut gunung ramuan dan tidak terburu-buru memanggil Kuluo dan yang lainnya. Sebaliknya, dia berkultivasi sambil menunggu kedatangan Song Ting Yu. Dia ingin menggunakan energi roh untuk mengukir diagram di udara dan mengubah formasi aneh pada pilar pola roh menjadi metode ofensif. Namun, dia menemukan bahwa tampaknya tidak mudah untuk mencapai ini. Alammu tidak cukup. Suara jiwa Sueli bergema di benaknya. Diagram sembilan sungai berliku ini mengandung keajaiban air. Jika kamu ingin benar-benar mengungkap misteri diagram sembilan sungai berliku, kamu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik air. Nah, kamu memiliki ambisi yang besar, tetapi kekuatanmu terbatas. Kamu telah memahami tiga seni roh umum yaitu bumi, es, guntur, dan kilat. Jika kamu ingin mengungkap misteri diagram sembilan sungai berliku, kamu harus mempelajari misteri kekuatan air. Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki? Kin Lai sedikit mengernyit. Aku akan mengajarimu sebuah metode. Sueli mencibir. Panggil pilar pola roh yang bertuliskan diagram sembilan sungai berliku. Gunakan pilar tersebut sebagai tablet roh dan gunakan energi rohmu untuk menariknya. Dengan cara ini, kamu tidak perlu memahami misteri kekuatan air untuk melepaskan keajaiban diagram sembilan sungai berliku. Dari dua belas pilar pola roh, satu digunakan untuk menyegel lorong bawah tanah yang jahat, dan yang lainnya digunakan untuk memenjarakan Sueli. Pemahamannya tentang dua belas pilar pola roh ini jelas jauh melampaui Kin Lai. Dua belas pilar pola roh ini berasal dari Sekte Artefak Surgawi Benua Retakan Surgawi, dan mereka adalah salah satu dari delapan belas artefak roh kelas bumi dari Sekte Artefak Surgawi. Sekte Artefak Surgawi, seperti Sekte Iblis Darah Kita, juga merupakan kekuatan peringkat perak. Di masa lalu, adik laki-lakiku secara khusus pergi ke Sekte Artefak Surgawi dan meminta salah satu teman dekatnya untuk bertindak melawanku. Dia pertama-tama berkomplot melawanku dan menghalangi garis keturunanku. Kemudian, dia menggunakan dua belas pilar pola roh ini untuk memenjarakanku dan memaksaku untuk mengungkapkan rahasia Sekte Blutvian. Dia menghabiskan tiga tahun kerja keras, tetapi dia tidak mendapatkan informasi apapun dari mulutku. Dia perlahan-lahan menyerah. Dia awalnya memenjarakanku dan ingin terus menginterogasiku di masa mendatang. Sayangnya, dua belas pilar pola roh ini secara tidak sengaja dicuri dan berakhir di benua Scarlet Tide. Mereka bahkan menjadi fondasi Sekte Persenjataan ini. Sueli tertawa dingin. Baru-baru ini, aku juga menemukan bahwa Master Sekte dari Sekte Persenjataan ini sebenarnya adalah murid terlantar dari Sekte Arte Faksurgawi. Dia mencuri dua belas pilar pola roh dan melarikan diri sampai ke benua Scarlet Tide. Dalam sekejap mata, dia bahkan telah menjadi Master Sekte pertama dari Sekte Persenjataan. Orang ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Saat dia berbicara, Kin Lai telah memanggil pilar pola roh yang bertuliskan diagram sembilan sungai berliku. Gua ini cukup luas. Setelah pilar pola roh muncul, pilar itu tidak menembus langit-langit gua. Sekte Arte Faksurgawi memiliki delapan belas artefak roh kelas bumi, dan pilar pola roh ini adalah salah satunya. Minat Kin Lai terusik. Dia tidak terburu-buru untuk mengedarkan energinya. Melihat Sueli sedang ingin berbicara, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat itu, Sekte Arte Faksurgawi memiliki delapan belas artefak roh kelas bumi dan empat artefak roh kelas surga yang hebat. Sekte Arte Faksurgawi memiliki banyak perajin yang kuat, tetapi mereka berbeda dari perajin Sekte Persenjataan. Tidak hanya setiap dari mereka adalah perajin yang luar biasa, mereka juga praktisi bela diri yang kuat. Mereka memasuki jalan bela diri melalui penempaan artefak, dan setiap dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengejutkan. Bahkan sekarang, Sekte Arte Faksurgawi masih merupakan kekuatan terkuat di benua retakan surgawi, dan namanya bergema di setiap benua. Sueli menjelaskan, lalu mengubah topik dan berkata, tubuh utamaku saat ini sedang bergegas ke benua retakan surgawi. Para perajin yang ingin aku tanyakan semuanya dari Sekte Arte Faksurgawi. Mereka adalah orang-orang yang telah berbicara tentang kakekmu dan sangat menghormatinya. Ekspresi Kin Lai bergetar saat dia berseru, kamu harus membantuku meminta informasi. Aku akan melakukan yang terbaik. Sueli berkata dengan acuh tak acuh. Sueli, mengemis untuk tiket bulanan. 353. Yang tidak diketahui Kin Lai adalah bahwa sementara dia tekun mempelajari misteri pilar pola roh di tambang Herb Mountain dan mencoba memahami rahasia mengukir diagram roh di udara, setiap kekuatan dan praktisi bela diri di seluruh benua Scarlet Tide berlarian untuk menyelamatkan diri. Semua orang mencari keberadaan dia dan ras iblis bertanduk. Di dalam rawa beracun, di sekitar laut kabut ungu, di dalam medan perang neter, di sebelah kota persenjataan, dekat kota Ling, dan bahkan di dalam pegunungan arktik dan pavilion nebula, banyak praktisi bela diri yang sibuk. Para elit dari sekte Joyful Union dari aliansi surga yang mendalam dan kuil delapan ekstrim telah memulai pencarian menyeluruh dengan gunung api sebagai pusatnya. Mereka akan menggali tiga kaki ke dalam tanah untuk menemukan ras iblis bertanduk. Beruntung Kin Lai telah bersembunyi di gua Herb Mountain selama ini. Jika dia masih berani berkeliaran di sekitar kota Ling dalam waktu dekat, sangat mungkin dia akan ditemukan oleh para praktisi bela diri dari tiga kekuatan. Kin Lai memiliki artefak roh spasial dalam kepemilikannya. Dia pasti telah menggunakan artefak roh spasial itu untuk mengusir para anggota klan iblis bertanduk. Di rawa beracun, di dalam sekte persenjataan yang baru, Guru Suci Kuil Delapan Ekstrim Liyi berkata. Jika dia tahu bahwa Kin Lai adalah kuncinya, dia tidak akan membiarkannya kembali ke gunung api hidup-hidup. Ekspresi Niyun gelap. Selama mereka menemukan Kin Lai, mereka seharusnya dapat menemukan ras iblis bertanduk dan mengakhiri pertempuran ini. Temukan Kin Lai. Awasi semua orang yang dekat dengannya. Cari tempat-tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Semua orang mencapai kesepakatan. Kota Ling. Kupu-kupu pelangi awan mengalir mendarat di pintu masuk kota yang sepi. Dua wanita dengan temperamen yang berbeda berjalan turun dari kupu-kupu itu. Sebenarnya tidak pantas untuk datang ke kota Ling saat ini. Baru-baru ini, ada praktisi bela diri dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan gembira yang berkeliaran di sekitar area tersebut. Song Ting Yu mengenakan gaun panjang yang cerah saat dia berjalan santai di lantai batu. Alisnya yang indah sedikit berkerut. Dia baru saja memperoleh lusinan batu roh spasial dari luar negeri dan sudah bergegas ke kota Ling sesuai dengan pesan Kin Lai. Xie Jing Suan tahu bahwa dia telah membeli batu roh spasial dari luar negeri dan meminta untuk ikut. Dia berkata bahwa mereka berdua bisa menipu orang lain jika mereka bersama. Song Ting Yu tidak menolak dan membawa Xie Jing Suan ke kota Ling. Dia berkata bahwa jika kau memperoleh batu roh spasial, dia akan membiarkanmu pergi ke kota Ling, ke Gunung Rempah, ke tempat di mana kau menemukan diagram aneh. Xie Jing Suan mengenakan seragam praktisi bela diri putih polos. Ekspresinya elegan, dan tidak ada sedikitpun emosi manusia di matanya yang dingin. Tempat di mana diagram aneh itu ditemukan. Mata Song Ting Yu yang indah beriak. Pikirannya bergerak, dan dia segera menyadari. Ada seseorang di dekatnya, dan Xie Jing Suan tiba-tiba berserupelan. Song Ting Yu juga merasakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Dia melihat ke arah selatan kota Ling. Keduanya berhenti bicara dan menunggu dalam diam. Mereka ingin melihat siapa yang datang. Setelah beberapa saat, sosok Master Pavilion Nebula Liu Yun Tao, Yayang Kiu dari Balai Disiplin, dan Tuan Rumah Bangsawan S. Hancur Yan Wenyan muncul satu demi satu. Selain mereka, ada juga beberapa praktisi bela diri dari Gunung Langit Awan Laut Kabut Ungu. Orang-orang ini tampaknya telah tersebar di sekitar kota Ling, dan ketika mereka melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang di langit, mereka semua berkumpul. Namun, Nonasong, Liu Yun Tao, dan bawahannya telah dengan hati-hati berpatroli di sekeliling kota Ling sesuai dengan perintah Balai Asura kegelapan. Balai Asura kegelapan telah memerintahkan bahwa jika mereka menemukan orang yang mencurigakan, Kin Lai, atau ras jahat lainnya, mereka harus segera melaporkannya. Mereka telah menunggu selama lima atau enam hari tanpa melihat seorang pun. Ketika mereka melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir muncul, mereka semua berkumpul dengan rasa ingin tahu. Dengan status Liu Yun Tao, dia sudah memiliki kualifikasi untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir. Oleh karena itu, ketika dia datang, dia tampak sangat hormat. Ye Yang Kiu, Yan Wenyan, dan para praktisi bela diri dari Gunung Langit Awan Laut Kabut Ungu kurang lebih mengetahui identitas Song Ting Yu, jadi mereka juga tampak sangat berhati-hati. Itu aku, setelah Song Ting Yu menunggu semua orang datang, dia tersenyum dan berkata, semua orang telah bekerja keras. Kami tidak berani, kami tidak berani. Semua orang buru-buru menangkupkan tangan mereka dan membungkuh. Kami datang ke kota Ling karena kami ingin melihat-lihat dan melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu. Song Ting Yu tersenyum ringan dengan sikap pendiam, mencoba mencari alasan yang cocok untuk membuat orang-orang ini pergi. Serahkan masalah ini kepada kami untuk saat ini. Kalian semua harus pergi dulu. Xie Jingsuan bahkan lebih lugas. Dengan ekspresi dingin, dia langsung menyuruh semua orang pergi. Liu Yun Tao dan Yan Wenyan juga tahu identitas Xie Jingsuan. Setelah mendengar dia mengatakan ini, ekspresi orang-orang ini menjadi canggung. Mereka awalnya ingin menjilatnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua menyerah dan pergi satu demi satu. Orang-orang ini telah berada di sekitar sini baru-baru ini. Alasan saya datang adalah karena saya berharap dapat membantu. Ekspresi Xie Jingsuan acuh tak acuh. Cari tempat yang dia katakan. Saya akan membantu Anda mengawasi orang-orang yang berkumpul di sekitar sini dan mencegah mereka datang. Terima kasih banyak. Song Ting Yu tidak berdiri dalam upacara. Alasan dia tidak mendarat di gunung rempah-rempah dengan kupu-kupu pelangi awan mengalir adalah karena dia takut mengungkap lokasi persisnya. Melihat bahwa Xie Jingsuan membantu melindunginya, dia dengan sangat lugas pergi ke gunung rempah-rempah sendirian. Gunung Herbal dan Kota Ling tidak jauh dari satu sama lain. Wilayah kekuasaannya tinggi dan kekuatannya kuat. Setelah bergegas dengan sepenuh hati, hanya butuh waktu satu jam baginya untuk tiba di gunung Herbal. Melepaskan kesadaran jiwa JG, dia dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Setelah menemukan bahwa tidak ada gerakan jiwa, dia menuju ke belakang gunung tempat dia dan Kin Lai menemukan Altar Roh Neter Tulang Putih. Dia segera tiba di lokasi White Bone Neter Spirit Altar. Batuk-batuk, dia mulai batuk pelan. Di dalam tambang Herb Mountain, Kin Lai tidak melanjutkan kultifasinya. Sebaliknya, dia berada dalam kondisi Tauhles Tranquility. Dalam kondisi Tauhles Tranquility, detak jantungnya, darahnya, dan bahkan fluktuasi jiwanya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Dengan cara ini, dia bisa menghindari pencarian jiwa seorang ahli. Tujuh hari yang lalu, ketika dia menemukan bahwa ada ahli di kota Ling, dia menyadari bahwa para ahli dari kuil delapan ekstrim aliansi surga mendalam dan sekte persatuan gembira kadang-kadang akan datang ke kota Ling untuk mencari jejaknya dan ras iblis bertanduk. Itulah sebabnya dia bahkan berhenti berkultifasi dan mempertahankan kondisi Tauhles Tranquility. Dalam beberapa hari terakhir, dia tahu bahwa setidaknya enam ahli yang telah mencapai alam Neter Pasage telah datang ke kota Ling dan mencari di sekitarnya dengan cara seperti karpet. Jika dia tidak berada dalam kondisi Tauhles Tranquility, dia tahu bahwa dia pasti akan ditemukan. Batuk-batuk, batuk-batuk lembut Song Tingyu datang sesekali. Kinlai perlahan-lahan keluar dari keadaan ketenangan tanpa pikiran. Dia bisa tahu bahwa suara itu berasal dari Song Tingyu. Matanya berbinar saat dia segera berjalan ke arah pintu masuk gua. Tak lama kemudian, dia tiba di pintu masuk gua. Setelah berpikir sejenak, dia memindahkan batu yang menghalangi pintu masuk gua ke sebuah celah dan berseru pelan, aku di sini. Wajah menawan Song Tingyu berseri-seri karena gembira. Tubuhnya yang mempesona terbang dari dinding batu seperti kupu-kupu berwarna-warni dan dengan anggun mendarat di celah-celah. Kinlai, aku tidak tahu tentang keputusan ayahku. Aku tidak pernah berpikir untuk berbohong kepadamu. Sesampainya di pintu masuk gua, Song Tingyu menatap Kinlai, yang setengah wajahnya terbuka, dan segera menjelaskan. Jika aku tidak mempercayaimu, aku tidak akan meminta si Yejingsuan untuk menyampaikan pesan kepadamu, dan aku tidak akan memintamu untuk membantuku mencari batu roh spasial. Kinlai berkata dengan suara yang dalam. Mata indah Song Tingyu memancarkan cahaya aneh. Selama kurun waktu ini, dia selalu merasa telah mengecewakan Kinlai. Dia selalu merasa bahwa dialah yang menyebabkan Kinlai jatuh ke dalam bahaya. Dia pernah berpikir bahwa Kinlai akan mati karena dia kali ini. Dia bahkan ingin melarikan diri dari aliansi surga yang mendalam, melarikan diri dari benua Scarlet Tide, dan melarikan diri jauh untuk melarikan diri. Hanya ketika Song Tingyu menemukannya dan memberitahu bahwa Kinlai telah meminta bantuannya, dia tahu bahwa situasi di gunung api-api telah berubah total, baru saat itulah dia tahu bahwa Kinlai telah lolos dari pintu kematian dan sebenarnya masih hidup dan sehat. Sekarang setelah Kinlai secara pribadi mengatakan bahwa dia masih percaya padanya, hati Song Tingyu yang tidak pernah tenang akhirnya tenang. Ini batu roh spasial yang kamu inginkan. Wajahnya berseri-seri dengan warna yang mengejutkan saat dia mengeluarkan batu roh seukuran kepalan tangan, transparan, dan bersinar dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada Kinlai satu persatu. Saat batu roh spasial dikeluarkan, riak-riak aneh muncul di ruang di antara mereka berdua. Siklon kecil tampak nakal mengaduk ruang, menyebabkan jejak yang terlihat muncul di ruang yang tak terlihat. Benang-benang petir, seperti kekuatan ruang, terus-menerus melesat keluar dari dalam batu-batu roh, menyebabkan Kinlai merasa seolah-olah dia berada di dalam lorong bawah tanah yang jahat. Terima kasih, Kinlai menerima lusinan batu roh spasial dan melemparkannya ke dalam cincin spasialnya. Akhirnya, dia menatap mata Song Tingyu dan mengucapkan terima kasih padanya dengan serius. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Akulah yang hampir membunuhmu. Pelangi kecil melintas di mata Song Tingyu yang indah. Dia menatap Kinlai dalam-dalam dan tiba-tiba berkata dengan suara rendah, untuk apa kamu menginginkan batu roh spasial? Apakah kamu bersiap untuk meninggalkan benua Scarlet Tide? Mungkin, Kinlai mengerutkan kening. Tangan lembut Song Tingyu tiba-tiba terulur dan meraih lengannya. Matanya yang cerah bersinar saat dia berkata, Kinlai, aku sangat senang bertemu denganmu. Kinlai terdiam. Dia menatap Song Tingyu dengan kaget beberapa saat, lalu tiba-tiba menyeringai dan terkekeh. Apa? Nona Song, mungkinkah kau telah jatuh cinta padaku dan tidak tega membiarkanku pergi? Aku tidak jatuh cinta padamu. Hanya saja aku merasa sedikit sedih karena seorang teman baik akan pergi. Song Tingyu mendesah pelan. Tingyu, kau tidak perlu bersedih. Dia tidak akan bisa pergi. Sosok gemuk perlahan terbentuk dari cahaya abu-abu. Setelah suara itu berdering, Song Zi juga muncul. Dia berkata kepada Song Tingyu, yang ekspresinya telah sangat berubah. Ketika kau dan Jing Xuan meninggalkan aliansi surga mendalam bersama-sama dan datang ke arah kota Ling, aku memperhatikanmu. Hei hei, aku mengirim orang untuk mengawasi semua orang yang berhubungan dengan atau mengenal Kinlai. Aku tahu bahwa aku pasti akan menemukan sesuatu. Song Tingyu, kau kehilangan kecantikanmu. Siapa yang mengira bahwa titik teleportasi artefak roh spasial sebenarnya berada di dalam gunung ramuan? Hei, aku sudah menyelidiki semua tentangmu dengan saksama, Kinlai. Aku tahu kau sudah tinggal di gua ini selama bertahun-tahun, kan? Song Zi berjalan mendekat sambil terkekeh. Ledakan. Batu-batu yang menghalangi gua disingkirkan oleh Kinlai, dan seluruh tubuhnya muncul dari pintu masuk gua. Anehnya, ekspresinya agak tenang. Dia tidak panik seperti saat aliansi surga mendalam pertama kali bersekongkol melawannya. Setelah memperoleh batu roh spasial, dia mengerutkan kening dan menatap Song Zi. Mendengarkan kata-katanya yang sombong, dia berkata, sepertinya kau sangat memahamiku. Hei hei, ku rasa begitu. Wajah Song Zi penuh dengan senyuman. Dia mendaki setengah jalan ke atas gunung dan berdiri menghadap angin di atas batu yang menonjol. Dia terkekeh dan berkata, para iblis bertanduk itu seharusnya ada di dalam gua, kan? Saat aku melihatmu muncul, aku sudah mengirimkan kabar tentang apa yang kutemukan di sini. Tidak akan lama lagi sebelum para ahli dari kuil delapan ekstrim aliansi surga yang mendalam dan sekte persatuan kegembiraan akan berkumpul di sini. Huh, sebenarnya aku belum memutuskan. Aku tidak ingin membuat keributan besar, dan aku tidak ingin benua Scarlett tidak terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Nada bicara Kinlay rendah saat dia berkata dengan sangat serius, tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tepat saat kami hendak pergi, kau datang untuk mencari kami. Sepertinya aku tidak punya pilihan lagi. Aku harap kau siap, mengerti. Selesai berbicara, dia mengeluarkan Eye of Frost dan langsung berteleportasi ke tanah es yang dalam. Bagaimana keadaan Kinlay? Apakah Kinlay menemukan batu roh spasial? Saat Kuluo dan Kuluo melihatnya tiba-tiba muncul, mereka buru-buru bertanya. Batu roh spasial telah ditemukan, tetapi formasi teleportasi di dalam Gunung Herbal juga telah ditemukan oleh aliansi surga yang mendalam. Kinlay berkata dengan acuh tak acuh. Saat dia mengatakan ini, semua anggota klan setan bertanduk dan klan keluarga Ling menjadi pucat. Mungkinkah surga ingin memusnahkan kita? Tidak. Mungkin surga tidak ingin memusnahkan ras iblis bertanduk, melainkan aliansi surga yang mendalam, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan kegembiraan. Setelah mengatakan ini, Kinlay meninju dinding es dan berjalan keluar rumah. Hancurkan. Dia berteriak sambil memegang mata es. Di tengah dataran es, dinding es yang besar mulai hancur berkeping-keping. Semua anggota klan iblis bertanduk di dalam tiba-tiba merasa seolah-olah dunia tiba-tiba menjadi jernih. Mereka bisa melihat gletser yang tidak jauh dari sana. Mereka juga bisa melihat binatang buas besar yang disegel di dalam gletser. Surga, apa ini? Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Di mana ini? Semua orang berteriak keras. Kilatan petir tiba-tiba melesat keluar dari Kinlay, mengembun menjadi ular piton di depannya. Manguang berteriak dengan marah. Apa yang kau lakukan? Kau menerobos dinding es dan rasku akan sepenuhnya terekspos. Apa yang kau janjikan padaku? Tidak perlu bersembunyi lagi. Menghadapi kemarahan Manguang yang mengerikan, Kinlay berkata dengan tenang, karena kalian semua akan segera dapat menembus segel. Saat dia mengatakan ini, keterkejutan Manguang tidak bisa lebih besar lagi. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu menghancurkan aliansi surga yang mendalam, kuil delapan ekstrim, dan sekte persatuan kegembiraan. Saya ingin ketiga kekuatan ini benar-benar menghilang dari benua Scarlet Tidak. Saya, Manguang, mewakili semua anggota klan dari Rasroh Raksasa, bersumpah untuk membantu kalian mencapai keinginan ini. 354. Formasi teleportasi spasial. Ini adalah formasi teleportasi spasial. Sueli yang telah dipanggil oleh Kinlay berubah wujud menjadi sosok merah tua dan berteriak kegirangan di dalam gua yang berkilauan. Meskipun dia sudah tahu bahwa ini adalah formasi teleportasi spasial, Kinlay masih gembira dalam hati ketika mendengar konfirmasi Sueli. Pembangunan formasi teleportasi spasial sangatlah sulit. Mereka yang memahami misteri ruang dan dapat membangun formasi teleportasi spasial semuanya adalah pakar yang langka dan kuat. Sueli terbang mengelilingi formasi melingkar aneh ini sambil memujinya tanpa basa-basi. Mata merahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, juga keterkejutan yang mendalam. Ini adalah formasi teleportasi spasial satu arah. Seseorang hanya dapat menggunakan formasi teleportasi spasial ini untuk mencapai lokasi tertentu. Sayang sekali, sangat disayangkan. Setelah kegembiraan Sueli, dia berkata dengan suara penuh penyesalan, jika ini adalah formasi teleportasi spasial skala besar yang lengkap, aku bisa menggunakan formasi ini untuk mencapai benua tempatku dulu berkultivasi, dan langsung melangkah ke Sue Sazong lama. Duh, kasihan sekali, kasihan sekali. Wajah Sueli penuh penyesalan. Satu arah. Apa maksudmu? Qin Lai terkejut. Sueli memutar matanya ke arah Qin Lai, meremehkan ketidaktahuannya. Dia mendengus, formasi teleportasi spasial dapat dibagi menjadi satu arah atau dua arah, terarah atau multiarah. Formasi teleportasi spasial berskala besar yang paling lengkap haruslah dua arah atau multiarah. Ia dapat berteleportasi maju mundur, dan juga dapat berteleportasi ke lokasi yang berbeda. Satu arah berarti seseorang hanya bisa berteleportasi ke tempat lain, tetapi tidak kembali. Dua arah berarti seseorang dapat berteleportasi maju mundur. Seseorang dapat memindahkan orang atau benda ke tempat lain, dan tempat lain dapat memindahkan orang atau benda kembali. Terarah berarti seseorang hanya dapat berteleportasi ke lokasi tertentu. Multiarah berarti seseorang dapat berteleportasi ke formasi teleportasi yang berbeda. Setelah menjelaskannya kepada Sueli, Qin Lai segera mengerti. Melihat formasi teleportasi spasial di depannya, dia bertanya, formasi teleportasi spasial ini satu arah dan terarah. Ya, Sueli menganggup dan berkata, formasi teleportasi ini hanya dapat mengirimmu ke lokasi tertentu. Selain itu, kamu hanya dapat pergi dan tidak kembali. Bagaimana kau bisa tahu? Qin Lai mengamati dengan saksama. Di sini, jiwa Sueli yang berdarah mendarat di salah satu batu persegi yang berkilauan. Dia menunjuk ke arah anak panah satu arah yang bersinar di dalam batu dan menjelaskan, anak panah ini satu arah. Jika anak panah ini memiliki kepala panah di kedua ujungnya, maka itu adalah susunan teleportasi dua arah. Jika ada beberapa kepala panah yang disusun berdampingan, maka itu adalah susunan teleportasi dua arah. Qin Lai segera mengerti. Apakah konstruksi susunan teleportasinya sama? Qin Lai bertanya lagi. Itu berbeda. Sueli menggelengkan kepalanya. Menurut pencapaian dan pemahaman pencipta tentang ruang, setiap susunan teleportasi terlihat berbeda. Beberapa susunan teleportasi berbentuk lingkaran, beberapa berbentuk persegi, dan beberapa berbentuk panjang. Ini adalah prinsip yang sama karena para perajin yang berbeda menggunakan bahan roh yang sama untuk menyempurnakan artefak yang berbeda pada akhirnya. Lihatlah susunan teleportasi ini. Apakah masih bisa digunakan untuk teleportasi? Qin Lai berdiri di samping batu itu dan bertanya dengan ekspresi serius. Ini adalah perut gunung herbal. Ini adalah tempat di mana dia pernah berkultivasi di masa lalu. Namun, ini bukan formasi teleportasi seperti dulu. Berdasarkan instruksi kakeknya, setelah mengaktifkan hub, lorong-lorong batu di dalam herb mountain terhalang, dan gua-gua di dalamnya tampak runtuh. Ia mengira semua jejak kultivasinya telah terhapus. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, ketika dia sekali lagi membuka sebuah lorong, dia menemukan bahwa kakeknya telah menggunakan semacam metode ajaib untuk menciptakan formasi teleportasi ini tepat ketika gunung ramuan akan runtuh. Ini benar-benar kasus formasi baru yang muncul pada saat yang sama ketika formasi lama menghilang melalui pengerjaan yang luar biasa. Metode ini sungguh menakjubkan. Dia yakin bahwa kakeknya tidak pernah kembali. Dengan kata lain, ketika dia mengaktifkan hub dan mencoba menghancurkan jejak di dalamnya, formasi teleportasi baru ini sudah dibangun. Dari delapan belas batu dan cahaya yang saling bersilangan, dia samar-samar dapat melihat beberapa jejak yang dikenalnya. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, menyebabkan ekspresinya bergetar hebat, formasi teleportasi baru ini berevolusi langsung dari yang lama. Ini adalah perubahan formasi yang ajaib. Nak, tempat apa ini? Bagaimana kamu menemukan formasi teleportasi ini? Sueli tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Dulu aku bercocok tanam di tempat ini. Setelah lama terdiam, Kinlai menarik nafas dalam-dalam dan berkata, aku sudah tinggal di gua ini selama tujuh tahun penuh. Tujuh tahun yang lalu, tempat ini tidak seperti ini, dan juga bukan formasi ini. Itu adalah formasi lain yang memungkinkanku menyerap guntur dan kilat serta melemahkan kekuatan guntur dan kilat, dia menjelaskan dengan perlahan. Sueli membuka matanya lebar-lebar dan mendengarkan dengan serius. Ketika Kinlai mengatakan bahwa formasi teleportasi saat ini berevolusi langsung dari yang lama setelah dia mengaktifkan hub, jiwa Sueli bergetar karena terkejut. Apa? Menggunakan formasi untuk mengubah formasi. Setelah runtuhnya formasi lama, terbentuklah formasi baru. Ya Tuhan, apakah benar-benar ada metode ajaib untuk mengubah formasi di dunia ini? Bahkan Sueli pun terkejut. Ia menatap Kinlai seperti sedang menatap monster dan berkata, aku hanya pernah mendengar metode ajaib seperti itu di dunia ini, tetapi aku belum pernah melihat orang yang berhasil melakukannya. Kalau memang benar seperti yang kamu katakan, dan kakekmu yang membangun semuanya di sini, maka kakekmu pastilah ahli formasi terbaik di dunia ini. Kinlai secara spontan merasakan gelombang emosi. Dia mengepalkan tangannya dan merasakan darahnya mengalir deras. Meskipun dia selalu tahu bahwa kakeknya luar biasa, ketika Sueli mengatakannya dengan yakin, dia masih sangat gembira. Namun, kakekmu tidak memberitahumu rahasia di dalam gua, dan malah menciptakan ilusi bahwa gua itu telah hancur. Dia mungkin tidak ingin kamu tahu tentang keberadaan formasi teleportasi ini, dan tidak ingin kamu berpartisipasi dalam masalah formasi teleportasi ini. Sueli mengubah topik pembicaraan, memahami inti permasalahan, dan menunjukkan poin utamanya. Kinlai mengangguk ringan. Dia pun bereaksi. Kakeknya tidak memberitahunya rahasia ini, dan sengaja menciptakan ilusi bahwa gunung itu runtuh. Seharusnya seperti yang dikatakan Sueli, bahwa dia tidak ingin dia kembali ke Gunung Ramuan untuk menjelajah. Kenyataannya, kalau saja dia tidak keliru memasuki alam meter, kalau saja dia tidak perlahan-lahan mengetahui kebenaran dari Kulo, dan kalau saja dia tidak mengetahui kalau mungkin ada formasi teleportasi di dalam Gunung Ramuan, dia mungkin tidak akan membuka jalan batu dan melangkah ke jantung gunung itu lagi dalam kehidupan ini. Dia tidak akan tahu kalau ada formasi teleportasi di dalamnya. Jelas saja, kakeknya tidak ingin dia tahu tentang urusan dunia neter, dan tidak ingin dia ikut serta. Formasi teleportasi ini sangat stabil, tetapi masih membutuhkan satu hal lagi untuk melakukan teleportasi, kata Sueli Acu Ta'acu. Masih kekurangan batu roh spasial. Batu roh spasial adalah energi teleportasi dari formasi teleportasi. Hanya dengan mengaktifkan energi spasial di dalam batu roh spasial, formasi teleportasi dapat benar-benar diaktifkan. Semua formasi teleportasi sejati membutuhkan batu roh spasial, dan formasi teleportasi ini tidak kekurangan apapun kecuali batu roh spasial. Batu roh spasial. Kinlai mengerutkan kening dan menatap Sueli dengan bingung. Dia berkata, Saat itu, kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu ingin membangun formasi teleportasi di dalam rawa beracun yang mengarah langsung ke tanah berdarah tertinggi. Kamu ingin aku mencari bahan-bahan seperti batu fantasi, batu bintang es, kristal takdir, diok etiril, dan darah penyuruh merah, tapi kamu tidak menyebutkan batu roh spasial. Sueli tiba-tiba tersenyum pahit. Aku bukan kakekmu, dan aku tidak tahu cara membangun formasi teleportasi sejati. Aku ingin kamu menemukan bahan-bahan seperti pantasem seton, frostar seton, fate crystals, etiril jades, dan darah scarlet spirit turtle untuk membangun formasi teleportasi. Secara tegas, itu tidak bisa disebut formasi teleportasi sejati. Apa maksudmu? Bukankah kau bilang kau bisa menggunakan bahan-bahan itu untuk membangun formasi teleportasi yang mengarah langsung ke tanah berdarah tertinggi. Ekspresi Kinlai menjadi gelap. Tanah berdarah tertinggi terletak di antara benua scarlet tide dan alam nether. Tempat itu disebut medan perang nether, dan merupakan lapisan tengah di antara kedua alam itu. Ruang antara dua alam itu kacau dan bergejolak. Itu tempat yang istimewa. Formasi teleportasi yang ingin kubangun dengan batu pantasem, batu frostar, kristal takdir, diok etiril, dan darah penyuruh merah tidak perlu menggunakan batu roh spasial. Hanya kekuatan esensi darah yang akan memungkinkan seseorang yang memulas seni roh darah untuk memasuki tanah darah tertinggi. Tetapi formasi teleportasi itu tidak dihitung sebagai formasi teleportasi spasial. Aku menggunakan trik untuk mengaktifkan esensi darah. Ditambah lagi, tanah darah pamungkas berada di antara dua alam, jadi aku bisa menyeberanginya. Jika tempat itu bukan di antara dua alam, jika tempat itu bukan tanah darah pamungkas dengan energi roh darah yang padat, maka formasi teleportasi yang ingin aku bangun sama sekali tidak berguna. Sueli menjelaskan secara rincin kepada Kin Lai dengan cara yang menurutnya sangat rincin, namun Kin Lai tidak benar-benar mengerti. Jadi maksudmu tempat yang akan kau tuju adalah tempat yang spesial? Kin Lai berkata dengan tidak sabar. Men, benar juga. Itulah mengapa tidak diperlukan batu roh spasial. Sueli menganggup dan berkata, tapi formasi teleportasi yang dibangun kakekmu membutuhkan batu roh spasial karena itu adalah formasi teleportasi spasial yang sebenarnya. Apakah batu roh spasial sangat berharga? Kin Lai mengerutkan kening. Tempat kita tidak terlalu bagus, tapi aku tidak begitu yakin di benua Scarlet Tide, jawab Sueli. Ekspresi Kin Lai menjadi serius. Setelah sekian lama tinggal di dalam gua, dia merasa langit akan segera cerah, maka dia pun bergegas keluar dan menutup pintu masuk gua dengan sebuah batu raksasa. Aku harus mengusir keluarga Feng yang merepotkan ini keluar dari kota keluarga Ling secepat mungkin. Kin Lai mengambil keputusan saat dia keluar dan melihat langit sudah cerah. Jika tidak ada formasi teleportasi spasial di dalam gunung herba, maka dia mungkin tidak akan peduli dengan keluarga Feng yang menduduki kota keluarga Ling. Dia juga tidak akan mempermainkan perasaan Liu Ting dan tidak akan terus membuang-buang waktu di sini. Tetapi sekarang setelah dia memastikan adanya formasi teleportasi spasial di dalam gunung ramuan, jika keluarga Feng terus menggali, rahasia ini pasti akan terbongkar. Dia harus menyingkirkan keluarga Feng sesegera mungkin. Feng Yi, Feng Bin, jika kalian bersikeras untuk datang ke kota keluarga Ling, maka kalian pantas mendapatkannya. Kin Lai mendengus dalam hatinya, cahaya jahat berkelebat di matanya saat dia diam-diam kembali ke kota keluarga Ling. 355. Saudara Yao, apakah Anda sudah kembali dari latihan pagi? Begitu Kin Lai tiba di kota keluarga Ling, dia melihat Liu Ting berdiri di pintu masuk kota, menyambutnya dengan senyuman. Aku membuatkanmu sarapan, makanlah sesuatu dulu. Kin Lai menyeringai. Baru-baru ini, dia pergi ke Gunung Her pada malam hari dan diam-diam menggali gua. Pada siang hari, dia tinggal di kota keluarga Ling dan dengan penuh semangat mengejar Liu Ting. Hanya dalam beberapa hari, hubungan mereka membaik pesat. Kadang-kadang, ketika Kin Lai dengan berani memegang tangannya, dia tidak akan menolak. Dia hanya akan tersipu dan menurutinya. Sekarang, ketika Liu Ting tidak melihatnya, dia merasa tersesat. Setiap kali Kin Lai pergi pada malam hari, Liu Ting akan merasa tersesat untuk sementara waktu. Anggota klan keluarga Feng, begitu pula Wei Li dan pemuda-pemuda pavilion nebula lainnya, dapat melihat dari sikap Liu Ting bahwa dia sangat menyayangi Kin Lai. Semua orang ini diam-diam mengutuk sifat wanita yang tidak menentu. Itu secepat membalik buku. Akhir-akhir ini, setiap kali Feng Yi dan Wei Li menemukan alasan untuk mendekati Liu Ting, Liu Ting akan menolaknya dengan tidak sabar. Seolah-olah melihat mereka berdua adalah buang-buang waktu. Hal ini membuat Feng Yi dan Wei Li cemberut sepanjang hari. Liu Ting telah berjanji pada Feng Yi bahwa dia akan menemani keluarga Feng ke Gunung Serigala Surgawi untuk menambang Giyok Matahari berapi setelah masalah dengan Gunung Ramuan selesai. Akan tetapi, dalam beberapa hari ini, Liu Ting bukan saja tidak pergi ke Gunung Ramuan sekalipun, dia bahkan tampak kehilangan minat terhadap masalah Giyok Matahari berapi milik Gunung Serigala Surgawi. Hal ini menyebabkan Feng Yi menjadi semakin kesal dan marah. Nona pertama, kapan saya bisa kembali ke Pavilion Nebula? Liu Yan berjalan keluar dengan senyum masam di wajahnya sambil berulang kali membungkuk ke arah Liu Ting. Bagaimanapun, keluarga Feng adalah bagian dari Sateret Ice Manor. Ketika menyangkut penambangan Heart Mountain, mereka membutuhkan seseorang dari Nebula Pavilion untuk mengawasinya. Dengan begitu, begitu ada panen, Nebula Pavilion juga akan mendapat bagian dari keuntungan. Karena Liu Ting menemani Qin Lai setiap hari, dia tidak punya waktu untuk pergi ke Gunung Ramuan. Oleh karena itu, dia mengundang Liu Yan untuk menggantikannya dan membantunya memantau kondisi Heart Mountain. Liu Yan terus-menerus mengeluh tentang tugas ini dan terus mengeluh bahwa dia ingin kembali ke Pavilion Nebula. Dia benar-benar tidak ingin bergaul dengan keluarga Feng dan Liu Ting. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Liu Ting atau keluarga Feng. Setelah Anda memastikan tidak ada biji di Gunung Herba, Anda dapat kembali ke Pavilion Nebula. Liu Ting mengerutkan kening. Dia menegur Liu Yan dengan ringan sebelum menoleh ke arah Qin Lai sambil tersenyum cerah. Kakak Yao, ayo pergi. Aku sudah membuat bubur agar tidak dingin. Qin Lai tersenyum. Di bawah tatapan penuh kebencian dari Feng Yi, Wei Li, dan yang lainnya, dia pergi bersama Liu Ting. Tak lama kemudian, mereka sudah kenyang. Qin Lai dan Liu Ting duduk sangat berdekatan. Kursi kayu mereka saling bersandar, dan bahu mereka hampir bersentuhan. Qin Lai tersenyum tipis dan tiba-tiba memegang tangan Giyok Liu Ting. Dia menatapnya dengan penuh semangat dan berkata, Ting Ting, tidakkah kamu merasa kota keluarga Ling agak berisik? Wajah cantik Liu Ting. Sambil tersipu, dia mengangguk ringan dan berkata malu-malu, Saya berencana untuk menunggu sebentar. Saya ingin mengundang Anda ke Nebula Pavilion untuk bertemu ayah saya. Saya merindukan ayah saya. Dia pasti sangat menghargai Anda. Qin Lai tersenyum. Dia segera menyadari bahwa Liu Ting telah salah memahami arti kata-katanya. Dia mengatakan bahwa kota keluarga Ling berisik bukan karena dia terburu-buru untuk pergi, tetapi karena dia ingin mengusir mereka. Keluarga Feng ini telah menguasai kota keluarga Ling dan berisik sepanjang hari. Saya merasa itu menjengkelkan. Qin Lai mengerutkan kening. Akhir-akhir ini, aku sering berburu binatang buas di pegunungan Arktik dan menggunakan kota keluarga Ling sebagai tempat tinggal sementara. Saya suka ketenangan tempat ini, tetapi kedatangan klan Feng telah mengganggu ketenangan tempat ini. Hal ini juga sedikit memengaruhi kultifasi saya. Selain itu, aku merasa pemandangan kota keluarga Ling bagus dan tenang. Jika hanya kau dan aku yang berkultifasi di sini, pasti akan jauh lebih nyaman. Ting-ting, bagaimana menurutmu? Kakak Yao, apakah kau ingin berduaan denganku di kota keluarga Ling? Liu Ting berteriak dengan suara seperti nyamuk. Dia mengangkat kepalanya sedikit, matanya berbinar gembira. Dia melirik Qin Lai, senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Ya, aku ingin berduaan denganmu di kota keluarga Ling dan tidak diganggu. Selain itu, Wei Li dan Feng Yi menatapku dengan mata bermusuhan. Hal ini membuatku sangat tidak nyaman. Saya mengerti. Liu Ting tersenyum lembut lalu berdiri. Dia berkata, aku akan keluar sebentar. Di bawah tatapan Qin Lai yang menyemangati, Liu Ting dengan bangga melangkah keluar. Saat ini, keluarga Feng belum berangkat ke Gunung Herb. Wei Li dan pemuda-pemuda lain dari Nebula Pavilion juga dengan tidak sabar tinggal di sini. Feng Yi, Paman Feng, dan Liu Ting memandang keluarga Feng dan Melambai agar mereka datang. Feng Bin dan Feng Yi, yang tersenyum enggan, datang ke sisi Liu Ting. Feng Yi bertanya, Ting Ting, ada apa? Kesemutan. Liu Ting mendengus dalam hatinya. Entah mengapa, setelah Qin Lai mulai memanggilnya Ting Ting, dia merasa tidak nyaman mendengar Feng Yi memanggilnya seperti itu lagi. Hubungan kita tidak sedekat itu. Feng Yi, di masa depan, panggil saja aku Nona Liu. Liu Ting berkata dengan dingin. Senyum yang agak dipaksakan di wajah Feng Yi langsung membeku. Cahaya yang sangat marah melintas di matanya. Qin Lai bersandar ke jendela dan memperlihatkan separuh wajahnya saat dia melihat dengan santai. Mendengar kata-kata Liu Ting, dia juga sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Kepraktisan dan keterusterangan Liu Ting bahkan mengejutkannya. Dia menyadari bahwa Liu Ting ini benar-benar tidak menghargai orang lain. Dia benar-benar pergi untuk mempermalukan Feng Yi di depan begitu banyak anggota keluarga Feng. Menarik, hehe, sangat menarik. Melihat wajah tampan Feng Yi yang hampir cacat, Qin Lai diam-diam merasa senang. Dia merasa ini jauh lebih memuaskan daripada membunuh Feng Yi secara langsung. Kenyataannya, meskipun kota Feng hancur, tidak butuh waktu lama untuk membangunnya kembali. Saya pikir bagi keluarga Feng, kota Feng akan membuat Anda merasa lebih betah dan nyaman. Liu Ting tampaknya tidak melihat perubahan di wajah Feng Yi. Dia dengan bangga mengangkat kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, Gunung Rempah. Kalian telah menambang begitu lama dan belum menemukan apapun. Saya rasa rumor itu tidak benar. Tidak ada biji di Gunung Rempah. Feng Bin, Feng Yi, dan anggota keluarga Feng lainnya semuanya tampak pucat pasti saat mereka diam-diam mendengarkan kata-katanya. Mereka ingin tahu tujuan sebenarnya dari wanita itu. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali dan bicara dengan ayahku. Keluarga Fengmu harus tinggal di kota Feng. Kota keluarga Ling ini, hem, akan tetap kosong untuk sementara waktu. Liu Ting akhirnya berbicara tentang tujuannya. Pada saat ini, senyum palsu Feng Yi tidak bisa lagi dipalsukan. Dengan wajah cemberut dan suara dingin, dia berkata, Nona Liu, Anda datang ke kota keluarga Ling dan memberikannya kepada keluarga Feng kami. Namun, keluarga Feng kami menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sini bersama seluruh keluarga kami. Kami hanya ingin tinggal di sini, tetapi kami tidak membawa peralatan dan bahan untuk membangun kembali kota Feng. Sekarang, hanya dengan satu kalimat, Anda ingin kami meninggalkan kota keluarga Ling dan membangun kembali di kota Feng. Bukankah ini agak tidak pantas? Penambangan gunung herba juga merupakan usulanmu. Kita akan memasuki perut gunung, tetapi kamu ingin kita berhenti hanya dengan satu kalimat. Apa maksudnya ini? Feng Bin selalu pandai bertahan, tetapi sekarang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Nona Liu, mungkinkah kamu membawa begitu banyak orang dari keluarga Feng ke sini hanya untuk mengolok-olok kami? Saya belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Bajingan, dia memunggungi kita. Banyak anggota keluarga Feng juga mengutup dengan suara pelan. Masing-masing dari mereka menatap Liu Ting dengan mata penuh kemarahan. Banyak praktisi bela diri dengan temperamen buruk bahkan berkumpul dan tiba-tiba mengelilingi Liu Ting dengan ekspresi tidak bersahabat. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah anggota sateret Ice Manor. Meskipun Liu Ting adalah putri Liu Yun Tao, jika dia ingin melakukan apapun yang dia mau di depan mereka, kekuatannya masih sedikit kurang. Apa yang kalian coba lakukan? Melihat anggota keluarga Feng telah mengepung mereka, namun Feng Bin dan Feng Yi tidak melakukan apapun untuk menghentikan mereka, Liu Ting mulai panik. Sejak awal, ketika Feng Bin dan Feng Yi memperlakukannya, sikap mereka selalu sangat rendah hati dan menyanjung. Oleh karena itu, dari lubuk hatinya, dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada keluarga Feng. Dia juga tidak menyangka keluarga Feng berani memperlakukan perintahnya dengan sikap seperti itu. Feng Yi, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja dengan baik. Wei Li juga berdiri dan mengelilingi Liu Ting dengan sekelompok praktisi bela diri paviliun Nebula, menghadapi anggota keluarga Feng. Wei Li, tidakkah kau lihat bahwa nona Liu Mu telah tersihir? Wajah Feng Yi dingin saat dia mencibir dengan keyakinan yang tidak diketahui sumbernya. Kota keluarga Ling dan Gunung Rempah termasuk wilayah paviliun Nebula. Bahkan jika kakak Ting mengingkari janjinya, keluarga Feng tidak dapat bertindak gegabuh. Wajah Wei Li dingin. Hubungan antara istana es hancur dan paviliun Nebula telah harmonis selama bertahun-tahun. Saya harap Anda tidak bertindak gegabuh. Jika Anda menyakiti kakak Ting, bahkan Tuan Yan dari istana es hancur mungkin tidak dapat melindungi keluarga Feng. Nona Liu sudah bertindak terlalu jauh. Feng Bin juga mendengus dingin. Feng Yi, Feng Bin, beraninya kau membiarkan keluarga Feng mengepungku. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Melihat Wei Li dan yang lainnya datang untuk melindunginya, keberanian Liu Ting pun tumbuh. Ia menunjuk ke arah ayah dan anak keluarga Feng dan berteriak, Aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Biar ku katakan padamu, lupakan kota keluarga Ling dan Gunung Herbal, bahkan jika itu adalah kota keluarga Feng aslimu, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali apa yang baik untukmu. Keluarga Fengmu dulunya adalah pengkhianat paviliun Nebula, dan kota keluarga Feng juga termasuk wilayah paviliun Nebula. Setelah rasa malunya berubah menjadi kemarahan, Liu Ting mengungkit luka-luka keluarga Feng dan mengungkit masalah lama tentang pengkhianatan mereka terhadap paviliun Nebula. Pelayan rendahan Feng Yi juga berteriak dan menunjuk Liu Ting dengan tangannya yang tersisa. Kemarahannya yang tertahan akhirnya meledak, Pelayan rendahan, kamu tidak hanya secara sepihak memutuskan perjanjian dengan keluarga Feng karena seorang pria yang datang entah dari mana, kamu juga bergaul dengannya tanpa malu-malu setiap hari. Kamu, nona paviliun Nebula, tidakkah kamu punya rasa malu? Feng Yi, aku akan membunuhmu, dasar cacat. Teriak Liu Ting. Cacat, kau menyebut anakku cacat. Dasar jalan kecil, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kau putri Liu Yun Tao? Feng Bin juga sangat marah. Kedua belah pihak saling serang dengan tajam, seolah-olah mereka akan memulai pembantaian gila-gilaan di saat berikutnya. Qin Lai melihat bahwa situasinya telah berkembang ke tingkat yang mengerikan karena kata-katanya dan mencibir dalam hatinya. Dia siap untuk berdiri di pihak Liu Ting dan membiarkannya menekan masalah ini, keluarga Feng, dengan darah. Pada saat ini, dia merasakan dua orang ahli memasuki kota keluarga Ling dari luar kota. Melihat ke arah pintu masuk kota dari jendela, Qin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jadi mereka telah berkolusi dengan Dark Asura Hall. Aku bertanya-tanya mengapa ayah dan anak keluarga Feng tiba-tiba memiliki kepercayaan diri seperti itu. 356. Kepala Ola pertama Ola Asura kegelapan, Yuantianya, dan Kepala Ola kedua, Cao Suan Rui, keduanya telah meninggal di sekte persenjataan. Tidak lama setelah kematian mereka, Tusi Qiong, dengan bantuan keluarga Song, menduduki tahta Master Ola kedua. Master Ola ketiga yang asli, Han Pu, menggantikan Yuantianya dan menjadi Master Ola pertama yang baru dengan kekuatan besar. Dikabarkan bahwa pendukung Han Pu adalah keluargani dari aliansi Suantian. Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion yang sekarang dengan cepat melekatkan diri pada First Hall Master Han Pu setelah kematian Yuantianya. Feng Yi sangat cerdik. Dahulu kala, dia pernah membantu Sateret Ice Manor menjalin hubungan dengan Han Pu dan mengirim beberapa material spiritual langka ke wilayah Sateret Ice Manor untuk menyuap orang-orang di sekitar Master Ola pertama Han Pu. Dia telah bersiap untuk menggunakan biji firi solar jade di Celestial Wolf Mountain untuk menarik hati Liu Ting. Itulah sebabnya dia memberitahu Liu Ting tentang keajaiban di sana. Namun, sejak Yautian muncul entah dari mana, sikap Liu Ting terhadapnya telah berubah drastis. Dia perlahan mulai mengabaikan keberadaannya. Hal ini membuat Feng Yi merasa cemburu sekaligus marah. Oleh karena itu, dia tidak ingin Liu Ting ikut campur dalam urusan biji firi solar jade di Celestial Wolf Mountain. Dua praktisi bela diri Manifestation Realm yang keluar dari kota itu berasal dari Aola Dark Asura. Mereka adalah jenderal di bawah Hall Master Han Pu, dan nama mereka adalah Guo Ying dan Guo Hao. Mereka adalah saudara-saudara, dan mereka telah menerima banyak manfaat dari Feng Yi di masa lalu. Guo Ying dan Guo Hao diundang karena Feng Yi telah memberitahu mereka tentang keberadaan firi solar jade di Gunung Celestial Wolf. Kakak Guo, kakak kedua Guo. Melihat kedua bersaudara itu melangkah memasuki kota keluarga Ling, Feng Yi berteriak dan melambaikan tangan dengan akrab. Guo Ying dan pahlawan Guo tersenyum sepanjang jalan, seolah-olah mereka tidak melihat situasi yang menegangkan itu. Setelah mereka tiba, mereka melirik Feng Yi sekilas, dan Guo Ying berkata, Dasar bocah, kau bilang gunung serigala surgawi punya giyok matahari berapi-api. Jika Anda berani berbohong kepada kami, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Kedua bersaudara itu datang sendiri dengan pikiran untuk bekerja sama dengan keluarga Feng Guna mengambil giyok matahari berapi itu untuk mereka sendiri. Mereka tidak memberitahu Dark Asura Hall mengenai masalah ini. Beraninya mereka berbohong kepada kedua saudaranya. Feng Yi menganggup dengan ekspresi rendah hati dan menepuk dadanya, firi solar jade ada di Celestial Wolf Mountain. Aku pernah menambangnya sebelumnya, dan kita bisa menambangnya lagi kapan saja. Guo Ying tampaknya baru saja menyadari situasi tersebut. Dia memandang orang-orang dari pavilion Nebula, lalu ke anggota klan keluarga Feng. Dia mengerutkan kening dan memarahi, baik satiret Ice Manor maupun Nebula pavilion bekerja tepat di bawah hidung Master Aola pertama. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah bersatu. Apa yang kalian lakukan? Ketika Liu Ting melihat dua praktisi bela diri Aola Asura kegelapan, dia terkejut. Guo Ying dan Guo Haola yang sering datang ke kota Icestone. Ketika mereka melihat keakraban antara Feng Yi dan keduanya, mereka langsung tercengang. Ketika Wei Li dan yang lainnya melihat bahwa itu adalah orang-orang dari Dark Asura Hall, mereka semua membungkuk memberi salam. Nebula pavilion dan satiret Ice Manor keduanya merupakan kekuatan bawahan Dark Asura Hall, dan praktisi bela diri mereka berasal dari Dark Asura Hall. Dalam hal status, dia akan satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Hal ini terutama berlaku karena Guo Ying dan Guo Haola sering datang ke kota Icestone atas nama Han Pu, seorang seniman bela diri tingkat menengah Manifestation Realm. Kekuatan seorang praktisi bela diri Manifestation Realm tahap akhir sudah ada di sana. Mereka tidak punya pilihan selain memperlakukannya dengan hati-hati. Baru-baru ini, seseorang bernama Yao Tian datang ke kota keluar Galing. Dia mengatakan bahwa dia datang dari luar negeri dan sedang melakukan perjalanan di Pegunungan Arktik. Mata Feng Yi dipenuhi kebencian. Dia melirik posisi Qin Lai dari jauh. Secara kebetulan, Qin Lai menjulurkan kepalanya keluar jendela. Cai Cai membalas tatapannya. Ekspresi Qin Lai tampak santai dan tenang. Dia berjalan keluar rumah dan bersandar di pintu. Dia bahkan tersenyum tipis pada Feng Yi. Feng Yi merasa seperti sedang direndahkan. Ekspresinya dingin, dan setelah Guo Ying dan Guo Hao tiba, auranya tampak meningkat tiba-tiba. Dia menunjuk ke arah Qin Lai dan berseru dengan nada rendah, itu dia. Guo Hao dan Guo Ying mengikuti jarinya dan mengerutkan kening pada Qin Lai. Aku menduga orang ini berasal dari kuil delapan ekstrim atau sekte persatuan bahagia. Kemungkinan besar dia datang ke kota keluarga Ling untuk menyelidiki masalah antara keluarga Ling dan Qin Lai. Feng Yi tertawa dingin di dalam hatinya dan langsung memfitnah Qin Lai. Orang ini pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Setiap kekuatan di benua Scarlet tidak tahu bahwa aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim berselisih satu sama lain di permukaan. Bahkan kekuatan batu kapur seperti Pavilion Nebula pun mengetahuinya. Tentu saja, Guo Hao dan Guo Ying lebih mengetahuinya. Kota keluarga Ling termasuk wilayah Pavilion Nebula dan dikelola oleh Aola Asura kegelapan. Tentu saja, kota itu milik aliansi Suantian. Kalau saja para praktisi bela diri dari sekte Persatuan Gembira dan Kuil delapan ekstrim datang dengan identitas mereka, mungkin akan lebih baik. Namun, kalau mereka datang secara diam-diam untuk menanyakan informasi, berarti mereka melanggar hukum. Ada kemungkinan juga bahwa orang ini adalah anggota keluarga Ling atau memiliki hubungan dengan pengkhianat Qin Lai. Ayah Feng Yi, Feng Bin, bahkan lebih jahat daripada Feng Yi. Mata kecilnya memancarkan cahaya dingin dan beracun saat dia berkata dengan suara rendah, keluarga Ling dan Qin Lai adalah sisa-sisa ras jahat. Orang ini datang ke kota keluarga Ling secara diam-diam, jadi dia mungkin memiliki hubungan dengan ras jahat. Menurut pendapatku, kita harus menangkap orang ini dan menggeledah tubuhnya untuk mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Siapa tahu, kita mungkin menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia telah menggoda Guo Hao dan Guo Ying untuk bertindak. Jika mereka benar-benar menemukan sesuatu, maka itu akan menjadi prestasi besar, dan mereka berdua akan menjadi terkenal di Dark Asura Hall. Guo Hao dan Guo Ying tidak memikirkan Qin Lai, tetapi setelah diprovokasi oleh pasangan ayah dan anak ini, mata mereka berbinar. Mereka jelas tergoda. Ekspresi Qin Lai tidak berubah, dia mendengarkan sambil tersenyum. Dia mengagumi metode Feng Yi dan Feng Bin. Tidak heran keluarga Ling hampir mati di tanganmu saat itu. Kamu benar-benar penuh dengan tipu daya jahat. Sambil bergumam dalam hatinya, senyum Qin Lai tidak memudar saat dia berjalan mendekat. Semua orang membicarakanku, jadi dia memandang mereka dengan ejekan. Kakak Yao datang dari luar negeri, dan dia baru saja berburu binatang roh di sekitar pegunungan Arktik untuk mengumpulkan pengetahuan di alam manifestasi. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan keluarga Ling dan pengkhianat Qin Lai? Sebelum Qin Lai bisa menjelaskan, Liu Ting adalah orang pertama yang melompat keluar. Dia menatap Feng Yi dengan mata lebar dan berteriak, Feng Yi, jangan memfitnahnya. Dialah yang mengatakan hal-hal itu kepadamu. Kamu percaya padanya, tapi kami tidak. Feng Yi tersenyum dingin dan berbalik untuk berkata kepada saudara-saudara Guo, saudara-saudara, asal usul orang ini tidak diketahui. Kita harus menyelidikinya. Bagaimana menurut kalian? Liu Ting berteriak, aku tahu kau orang yang hina. Kau tidak bisa melakukan apapun padaku, jadi kau sengaja menargetkan kakak Yao. Liu Ting mengerutkan kening dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Feng Yi dan Liu Ting diam. Dia berasal dari Dark Asura Hall dan sering muncul di Echestone City. Setiap kali, dia ditemani oleh tokoh-tokoh penting dari Sateret Ice Manor dan Nebula Pavilion. Oleh karena itu, di hadapan para praktisi bela diri pasukan kapur, dia memiliki sejumlah kemampuan pencegahan. Melihat ekspresi tidak senangnya, Liu Ting hanya bisa terdiam tak berdaya. Dia menatap Kin Lai dengan cemas, takut dia akan dimanfaatkan. Saudara Yao, Anda mengatakan Anda datang dari luar negeri. Dari benua mana dan kekuatan mana Anda berasal. Hao Guo bertanya dengan nada bertanya. Kin Lai tersenyum dan menatap kedua saudara itu dengan angkuh, lalu berkata, menurutmu, siapa dirimu? Apa hakmu untuk bertanya tentang asal-usulku? Dia telah memastikan bahwa memang ada formasi teleportasi di dalam gunung ramuan. Bisnisnya di sini sudah berakhir. Prioritas utamanya adalah mengusir keluarga Feng dari kota keluarga Ling. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah kembali dan menjaga rahasia di dalam gunung herbal tetap tertutup. Oleh karena itu, yang diinginkannya hanyalah membesar-besarkan masalah kecil sehingga ia dapat menemukan alasan untuk membunuh. Tentu saja nada bicaranya tidak sopan. Tempat ini adalah kota keluarga Ling, wilayah Dark Asura Hall. Kami adalah praktisi bela diri Dark Asura Hall. Hao Guo menyatakan identitasnya sebagai pemilik dan kemudian mendengus dingin. Kau di sini, yang berarti kau berada di wilayah Dark Asura Hall. Apakah kau pikir kau punya hak untuk bertanya tentang asal-usulmu? Kamu tidak, ekspresi Kin Lai Santai. Dengan ekspresi sombong, dia berjalan ke sisi Liu Ting dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Ayo masuk dan lanjutkan mengobrol. Jangan buang waktu dengan orang-orang ini. Dia sengaja memprovokasi pihak lain. Kakak, kakak Yao, Liu Ting sangat khawatir. Dia ingin membujuknya untuk bekerjasama, tetapi dia juga khawatir akan membuatnya marah. Jangan khawatir, saya tidak peduli dengan orang-orang ini. Kin Lai berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia dengan murah hati memegang tangan kecil Liu Ting. Dia tampaknya ingin menyeretnya ke dalam rumah. Dia sama sekali tidak peduli dengan saudara-saudara Guo. Kakak-kakak, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Lihat, Feng Yi sedang mengipasi api. Dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara tamparan keras. Feng Yi terlempar 10 meter ke udara. Terlempar karena tamparan Kin Lai. Bam! Setelah Feng Yi mendarat, separuh wajahnya bengkak. Darah mengalir dari sudut mulut, mata, dan hidungnya. Dia tampak sangat menyedihkan. Kau pikir kau siapa saat mengatakan aku tidak tahu apa yang baik untukku. Wajah Kin Lai dingin. Setelah memukul seseorang, dia masih mengumpat. Yao Tian, kau berani melakukan kejahatan di wilayah Kuil Dark Asura. Kuil Dark Asura tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Feng Yi menutupi wajahnya dan menunjuk ke arah Kin Lai, matanya dipenuhi kebencian. Yao, apakah kamu pikir kamu bisa berbicara dengan orang yang membelakangimu hanya karena kamu punya pendukung? Kin Lai melepaskan tangan Liu Ting. Bagaikan sambaran petir, dia tiba di samping Feng Yi dalam sekejap. Sebelum ada yang sempat bereaksi, dia menendang wajah Feng Yi lagi. Hanya dengan satu tendangan, wajah tampan Feng Yi kembali berseri. Darah dan ingus bercampur menjadi satu, membuatnya tampak sangat jelek. Kebencian di matanya semakin dalam saat dia menatap lurus ke arah Kin Lai, dengan gila ingin berdiri. Aku akan melawanmu sampai mati. Lawan ibumu. Kin Lai menghentakkan kakinya lagi. Saat dia mengangkat kakinya, lingkaran cahaya kuning tanah muncul dari ujung kakinya. Ledakan. Kakinya mendarat di dada Feng Yi. Suara tulang patah terdengar jelas. Feng Yi memuntahkan seteguk darah tanpa terkendali. Kebencian di matanya menghilang dengan satu tendangan. Yier. Baru pada saat itulah Feng Bin bereaksi. Dia menyerang Kin Lai seperti orang gila, berteriak, bunuh dia untukku. Bunuh dia. Semua anggota keluarga Ling berteriak pada saat ini. Di bawah pimpinan Feng Bin, mereka mengepung dan menyerang Kin Lai. Mereka tidak tahu bedanya kehidupan dan kematian. Kin Lai bahkan tidak melihat Feng Yi di belakangnya. Setelah dia berbalik, lapisan cahaya kuning terang tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Lingkaran demi lingkaran energi roh kuning terbang keluar dari selas-sela tangan Kin Lai dan mendarat di kepala para anggota keluarga Feng yang menyerbu ke arahnya. Sesaat, anggota keluarga Feng meratap bagaikan hantu dan melolong bagaikan serigala. Setiap orang yang terkenal lingkaran cahaya kuning itu merasa seolah-olah telah ditabrak kereta perang, tulang-tulang mereka hancur satu per satu. Kekuatan bumi terkenal berat, tebal, dan tirani. Setiap cincin cahaya kuning mengandung kekuatan bumi yang tebal. Dampak dahsyat semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal. Terlebih lagi, banyak di antara anggota keluarga Feng ini bahkan belum melewati ambang alam pembukaan Natal. Orang ini terlalu sombong. Melihat ini, pahlawan Guo juga marah dengan kesombongan Qin Lai yang mendominasi. Dia telah berencana untuk memperlambat dan bertanya tentang latar belakang Qin Lai sebelum bergerak. Setelah diprovokasi berkali-kali, dia juga marah. Pikiran kedua saudara itu terhubung. Setelah saling memandang, mereka meraung dan menyerang. 357. Guo Hao dan Guo Ying masing-masing berada di tahap akhir alam manifestasi dan tahap tengah alam manifestasi. Kedua bersaudara itu telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun dan kerja sama tim mereka sempurna. Cahaya roh hijau tua yang dipenuhi aura pepohonan menyembur keluar dari tangan Guo Hao. Cahaya hijau zamrut itu tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian di udara. Sekilas, cahaya spiritual itu tampak seperti daun-daun yang berterbangan. Warnanya hijau dan lembut dan membuat orang merasa seolah-olah berada di hutan dan tenggelam oleh langit yang penuh dengan daun-daun yang berguguran. Qin Lai, yang sedang menghancurkan dan menindas anggota klan keluarga Feng, mengangkat kepalanya dan melihat daun-daun hijau berjatuhan ke arahnya. Senyum menghina muncul di sudut mulutnya saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ini semua yang bisa dilakukan oleh praktisi bela diri Dark Asura Hall. Medan gravitasi yang terdistorsi tiba-tiba dilepaskan dengan Qin Lai di tengahnya. Lapisan riak kuning terang yang aneh terlihat jelas di udara. Adanya riak-riak itu menyebabkan gravitasi meningkat. Sambil menyipitkan matanya, Qin Lai menyalurkan kekuatan magnetik inti bumi dan segera merasakan daya isap yang membuatnya merasa nyaman dari kedalaman bumi di bawah kakinya. Dia tahu bahwa itu adalah kekuatan inti bumi. Benang-benang kekuatan bumi tampaknya membentuk hubungan halus dengan inti bumi melalui kakinya. Saat medan gravitasi berubah, dia bisa dengan jelas merasakan berat tubuh Guo Hao dan Guo Ying melalui getaran samar tanah di bawah kakinya. Dia bisa merasakan kekuatan yang keluar dari telapak kaki mereka di setiap langkah yang mereka ambil. Kekuatan Bumi Gaya Berat Guo Hao dan Guo Ying berseru pelan pada saat yang sama. Daun-daun hijau zamrut yang beterbangan di udara tiba-tiba menjadi berantakan karena perubahan mendadak pada medan gravitasi. Daun-daun yang tadinya hendak jatuh ke arah Qin Lai, menenggelamkan Qin Lai, dan membuat Qin Lai tak berdaya, tiba-tiba lepas kendali dan berhamburan ke segala arah seakan tertiup angin kencang. Banyak anggota keluarga Feng yang menderita. Pertama, tulang mereka hancur karena gravitasi Qin Lai, lalu energi roh kayu Guo Hao mendarat di tubuh mereka, menyebabkan mereka menjerit kesakitan. Qin Lai memperhatikan bahwa energi spiritual seperti daun hijau itu dipenuhi dengan aura pepohonan, tetapi ketika memasuki tubuh manusia, energi spiritual yang terkumpul di daun itu memiliki sifat yang aneh dan sangat berbahaya. Daun itu sebenarnya dapat menghancurkan aura kehidupan tubuh manusia. Anggota klan Feng sudah dalam suasana hati yang buruk. Ketika daun-daun hijau itu jatuh menimpa mereka, kulit mereka langsung layu, seolah-olah roh, Qi, dan jiwa mereka telah tersedot keluar dari tubuh mereka. Sebaliknya, daun-daun hijau menjadi semakin renyah, malah mengembun dan tidak menyebar. Qin Lai tertegun. Kekuatan spiritual yang dikaitkan dengan kayu memiliki hubungan yang halus dengan kekuatan hidup. Hutan yang penuh vitalitas dan pepohonan tua yang rimbun biasanya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak tertandingi. Namun, meskipun seni roh kayu yang dikembangkan pahlawan Guo mengandung jejak kekuatan hidup, ketika benar-benar mendarat di tubuh seseorang, seni itu malah akan menghancurkan kekuatan hidup orang tersebut. Itu sangat kejam. Energi kehidupan adalah inti dari tubuh seorang seniman bela diri dan bahkan lebih misterius daripada energi spiritual. Ketika energi kehidupan dalam tubuh seorang seniman bela diri habis, seorang seniman bela diri akan mencapai akhir hidupnya. Bahkan jika orang normal tidak memiliki penyakit apapun sepanjang hidupnya, mereka akan tetap menua perlahan hingga meninggal karena usia tua. Ini karena seiring berjalannya waktu, energi kehidupan mereka akan terkuras sedikit demi sedikit. Ketika energi kehidupan mereka habis, mereka akan meninggal karena usia tua. Hal ini mirip dengan pohon-pohon tua yang tidak akan tetap hijau selamanya. Pohon-pohon itu juga akan layu dan mati karena usia tua suatu hari nanti. Ini semua terjadi karena konsumsi energi kehidupan yang lambat. Seniman bela diri mengolah energi spiritual dan melembutkan tubuh mereka, sehingga meningkatkan energi kehidupan mereka. Oleh karena itu, rentang hidup mereka jauh lebih panjang daripada orang normal. Akan tetapi, tubuh seniman bela diri yang terkuat sekalipun akan membusuk jika energi kehidupan mereka habis, dan mereka juga akan mencapai akhir hidup mereka. Guo Hao ini jelas-jelas menguasai seni roh kayu, tetapi dia bisa menggunakan teknik roh untuk langsung menghabiskan energi kehidupan lawannya. Ini membuat Qin Lai cukup ketakutan. Melihat kulit para anggota klan keluarga Feng cepat layu setelah daun hijau zamrut hinggap di atas mereka, sedikit rasa waspada muncul dalam hati Qin Lai. Cincin cahaya kuning tanah bercampur dengan aura debu dengan cepat mengembun di tubuh Qin Lai. Sekilas, Qin Lai tampak mengenakan jubah tebal berwarna kuning tanah yang menutupi seluruh tubuhnya. Orang ini agak merepotkan. Guo Hao mendengus. Tepat saat dia selesai berbicara, Guo Ying memegang pedang panjang berwarna perak cemerlang di tangannya dan menuangkan energi roh ke dalamnya. Di dalam pedang panjang itu, ada banyak titik cahaya kecil seperti bintang. Saat energi rohnya diaktifkan, titik-titik cahaya kecil itu terbang keluar seperti kunang-kunang. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri, mereka melesat ke arah Qin Lai. Cacing boah darah. Kakak Yao, ini adalah cacing boah darah yang hidup dengan menghisap darah manusia. Liu Ting tiba-tiba berteriak. Jalang, jika keberani bersuara lagi, aku akan membunuhmu. Guo Ying menatap tajam ke arah Liu Ting. Setelah bintik-bintik cahaya kecil itu terbang keluar, mereka dengan cepat berubah warna menjadi darah. Ketika mereka terbang menuju Qin Lai, Qin Lai benar-benar berbau seperti darah. Cacing boah darah, cacing beracun yang dibesarkan dengan darah manusia. Heh, menarik. Qin Lai memuji dengan ekspresi tenang. Ketika cacing beracun berwarna merah hendak mencapainya, dia tiba-tiba menyalurkan seni roh darah. Dia pernah berkomunikasi dengan Sue Li melalui telepati. Dari Sue Li, dia mengetahui banyak metode Sue Sazong dan banyak rahasia Sue Sazong. Mantan murid Sue Sazong sangat terampil dalam membesarkan cacing beracun seperti cacing boah darah, dan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang cacing tersebut. Qin Lai tersenyum aneh, menggigit jarinya dan menghisap sedikit darah. Lalu, tiba-tiba dia meludahkannya ke udara. Saat darah itu muncul, semua cacing boah darah yang menyerbu ke arahnya tiba-tiba tampak melihat makanan yang paling lesat. Mereka semua menghisap darah yang dimuntahkannya. Semua cacing ular darah benar-benar bertarung satu sama lain dengan gila-gilaan. Mereka berkumpul dan mengeluarkan lolongan melengking saat mereka memperebutkan darah Qin Lai. Ekspresi Guo Ying terkejut. Dia belum pernah melihat cacing boah darah bertindak begitu gila. Dia menemukan bahwa cacing boah darah tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan sebenarnya tidak mengikuti instruksinya untuk membunuh Qin Lai. Hal ini menyebabkan Guo Ying merasa agak gelisah. Ekspresi pahlawan Guo juga berubah. Ketika dia melihat mata Qin Lai tiba-tiba berubah tajam, dia mengumpat dalam hati. Pada saat ini, Qin Lai memadatkan energi darah di tubuhnya dan menyalurkan kekuatan bumi saat dia tiba-tiba melangkah ke arah pahlawan Guo dan Guo Ying. Retakan. Saat dia melangkah, dia tidak lupa menginjak tubuh-tubuh anggota klan keluarga Feng. Setiap orang yang dia injak, semua tulang di tubuh mereka meledak dan mati dengan mengerikan. Saat anggota klan Feng berteriak, Qin Lai sudah tiba di depan pahlawan Guo. Sambil menyeringai, dia meninju wajah pahlawan Guo. Cahaya kuning terang mengembun di kepalan tangan Qin Lai. Cahaya itu tampaknya mampu memengaruhi medan gravitasi dan mengganggu gaya magnet. Itu sangat aneh. Melihat tinju itu membesar di depan matanya, Hiro Guo hendak menghindarinya ketika kepalanya tiba-tiba terasa berat dan kakinya terasa ringan, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Ledakan. Tinju kuning cemerlang itu, yang membawa beban tanah yang tebal, langsung menghantam wajah pahlawan Guo. Wajah pahlawan Guo juga berseri-seri, dan penglihatannya kabur. Saat ia terhuyung mundur karena kalah, ia menemukan bahwa satu kakinya terasa ringan, yang lain terasa berat, dan gravitasi di sekitarnya terus berubah. Berani sekali kau, Guo Ying mengangkat pedangnya dan menyerang Qin Lai. Akan tetapi, begitu dia mendekati Qin Lai, Guo Ying pun terhuyung-huyung seolah-olah dia sedang mabuk dan bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Pikirannya berubah saat dia tiba-tiba menyadari bahwa penguasaan Qin Lai terhadap kekuatan bumi sangat mengerikan. Dia benar-benar dapat terus-menerus mengubah medan gravitasi di sekitarnya selama serangannya. Sebagai seorang penyihir, Qin Lai sama sekali tidak terpengaruh oleh medan gravitasi, tetapi yang lainnya tidak dapat beradaptasi sama sekali karena perubahan medan gravitasi yang tiba-tiba. Langkah kaki mereka menjadi tidak teratur, dan mereka dipaksa ke posisi pasif. Melihat bahwa saudara pahlawan Guo dan Guo Ying bahkan tidak dapat berdiri tegak sementara Qin Lai tanpa basa-basi membombardir mereka, Liu Ting juga panik dan buru-buru berkata, kakak Yao, mereka adalah praktisi bela diri dari Aula Asura kegelapan. Kamu tidak boleh bertindak gegabuh. Wei Li dan yang lainnya buru-buru menjauhkan diri dari anggota klan keluarga Feng dan Guo Ying, takut mereka akan terpengaruh. Anak nakal, Dark Asura Hall tidak akan membiarkanmu pergi, begitu pula kami, saudara-saudara. Pahlawan Guo dipukuli sampai berlumuran darah, tetapi dia masih meraung marah. Kalau begitu, kau tak akan punya kesempatan. Entah kapan, Qin Lai berhasil merebut pedang panjang itu dari tangan Guo Ying. Di tengah teriakan Liu Ting, dia menusukkan dua kali dengan tenang. Kedua tusukan itu mendarat di leher Guo Ying dan Guo Hao. Darah segar tiba-tiba menyembur keluar. Kakak Yao, Liu Ting berteriak ketakutan. Qin Lai tidak lagi menatapnya. Dengan ekspresi dingin, dia berbalik dan menukik ke arah anggota klan Feng seperti iblis, membantai mereka tanpa henti. Saat teriakan itu terdengar, anggota klan keluarga Feng di tanah, termasuk Feng Bin dan Feng Yi, semuanya terbunuh. Hanya dalam waktu 15 menit, tak ada satupun anggota keluarga Feng di kota keluarga Ling yang tersisa hidup. Saudara Hiro Guo dan Guo Ying memiliki lubang di leher mereka, dan mereka telah meninggal satu langkah lebih awal. Liu Ting sangat ketakutan. Pada saat ini, dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan dia hanya bisa menutup mulutnya dan berseru, tidak tahu harus berbuat apa. Wei Li dan sekelompok praktisi bela diri muda dari Nebula Pavilion menatap Kin Lai seolah-olah mereka sedang melihat hantu jahat. Masing-masing dari mereka gemetar saat mereka menjauh darinya, takut Kin Lai tidak akan puas dengan pembantaiannya dan membunuh mereka juga. Kakak-kakak Yao, kau telah membunuh terlalu banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Setelah sekian lama, Liu Ting bingung dan ingin mencari cara untuk menutupi masalah ini. Katakan saja bahwa anggota klan keluarga Feng, Guo Hao, dan Guo Ying diserang oleh binatang buas dari pegunungan Arktik dan digigit sampai mati. Kin Lai sudah punya rencana dan dengan tenang berkata, Men, mereka semua mati di pegunungan Arktik, dan bahkan mayat mereka pun tidak ditinggalkan. Oh, lemparkan mayat-mayat ini ke gunung Ramuan, ke jalan batu yang digali keluarga Feng, lalu gunakan batu-batu raksasa untuk menghalangi jalan batu itu. Kin Lai menatap Wei Li dan yang lainnya dan menyeringai. Senyumnya sangat gelap dan menakutkan. Ting-ting, jika menurutmu mulut orang-orang ini tidak tertutup, aku juga bisa mengurus mereka. Ketika Wei Li dan pemuda-pemuda nebula pavilion lainnya mendengarnya mengatakan hal ini, mereka hampir berteriak keras. Mereka semua bersumpah demi hidup mereka bahwa mereka tidak akan pernah mengungkapkan apa yang terjadi hari ini. Keluarga Feng bukanlah kekuatan besar, dan satiret Ice Manor mungkin tidak peduli dengan mereka. Kedua praktisi bela diri Dark Asura Hall ini diam-diam datang ke sini. Bahkan Dark Asura Hall mungkin tidak tahu bahwa mereka datang ke sini. Kin Lai melirik Wei Li dan yang lainnya dari sudut matanya. Ia berbicara kepada Liu Ting yang masih terguncang, bahkan jika kita tidak menghitung Guo Ying dan Guo Hao, Dark Asura Hall mungkin tidak akan menyelidiki masalah ini. Ini hanya dua praktisi bela diri Manifestation Realm yang hilang. Bagi Dark Asura Hall, ini hanya masalah kecil. Kakak Yao, Liu Ting menatapnya dengan tatapan kasihan. Aku akan pergi ke Pegunungan Artik untuk bersembunyi sebentar. Setelah beberapa saat, aku akan pergi mencarimu di pavilion nebula. Kin Lai tersenyum padanya dan menghiburnya. Setelah dia tenang, dia pergi dengan tenang. 358. Kin Lai tentu saja tidak pergi jauh ke Pegunungan Artik. Dia bersembunyi di dekat Gunung Herb dan mengamati tindakan Liu Ting, Wei Li, dan yang lainnya. Dia menyaksikan para praktisi bela diri pavilion nebula memindahkan mayat anggota klan keluarga Feng, Guo Hao, dan Guo Ying ke dalam terowongan batu yang baru saja digali oleh anggota keluarga Feng. Dia menyaksikan mereka menutup Guo dengan rapat. Kin Lai yakin bahwa Liu Ting sengaja menyembunyikan mayat-mayat itu agar tidak diketahui orang lain. Dia tidak akan membiarkan siapapun menggali di dalam Gunung Ramuan dan memindahkan mayat-mayat anggota klan keluarga Feng. Dia diam-diam mengamati dan menemukan bahwa Liu Ting telah dengan tegas memperingatkan Wei Li dan yang lainnya untuk merahasiakannya. Jelas bahwa dia bersiap untuk menutupi masalah hari ini sebanyak mungkin. Dia tidak harus menjaga rahasia Gunung Herbal selamanya. Selama anggota klan iblis bertanduk dapat kembali ke benua nether melalui formasi teleportasi spasial, tidak masalah jika rahasia Gunung Herbal terbongkar. Oleh karena itu, ia hanya perlu memastikan bahwa rahasia Gunung Herbal tidak terbongkar dalam waktu dekat. Tujuannya akan tercapai. Liu Ting dan para praktisi bela diri muda dari Nebula Pavilion telah selesai menangani masalah-masalah di kota keluarga Ling. Mereka tidak tinggal lama dan segera memilih untuk pergi. Kin Lai tidak terburu-buru untuk pergi. Melalui mata es, dia pergi dari kota keluarga Ling ke tanah es yang tebal di bawah pegunungan arktik. Saat ini, dia sedang duduk di atas tubuh beku raksasa Manguang dari ras roh raksasa. Ketika dia muncul di puncak gunung es, jiwa Manguang muncul dalam bentuk ular piton guntur. Di rawa beracun, aku membantumu menjebak orang-orang itu. Setelah itu, aku terbang ke pegunungan arktik dan memasuki tempat ini dari bawah tanah. Jiwa JG Manguang bersinar seperti kilat di depan Kin Lai. Ia berkata, saya harap suatu hari nanti Anda akan memenuhi janji Anda dan membantu anggota klan saya menyingkirkan segel es. Saya berjanji ras saya tidak akan membahayakan benua Scarlet Tide. Setelah segel diangkat, kami akan segera pergi. Manguang tahu apa yang dikhawatirkan Kin Lai, jadi dia dengan hati-hati mengungkapkan sikapnya dan berkata bahwa dia tidak akan tinggal di benua Scarlet Tide. Kaisar S telah menyegel ras roh raksasa, membekukan mereka dalam es, dan menekan mereka jauh di bawah pegunungan arktik. Peristiwa ini telah terjadi terlalu lama yang lalu. Dari sudut pandang Kin Lai, Kaisar S, yang basis kultifasinya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, tidak secara langsung membunuh ahli ras roh raksasa. Dia jelas-jelas punya niat untuk membiarkan mereka hidup. Setelah bertahun-tahun, di bawah pimpinan Limu, dia memasuki tempat ini dan memahami konsep yang ditinggalkan oleh Kaisar S dari niat S yang tersisa. Mungkin, mungkin dialah titik balik ras roh raksasa. Mungkin dia mampu memahami misteri niat S yang ditinggalkan Kaisar S. Mungkin juga dialah yang membuka segel tempat ini. Saat dia menghibur dirinya sendiri, perlawanan di hati Kin Lai berangsur-angsur melemah. Dia juga akan dapat membantu ras roh raksasa memecahkan segel tersebut. Dia mengambil keputusan untuk membantu ras ini yang telah membeku selama bertahun-tahun ke dalam hatinya. Sepertinya saya perlu lebih waspada. Kin Lai mengangguk. Mata Mang Wang dipenuhi kegembiraan. Kehendak S, kehendak S. Dan mata S ini. Berpikir dalam diam, Kin Lai perlahan duduk bersila di puncak S ini. Saat dia menyalurkan seni S dalam diam, dia merasakan aura dingin yang menusuk dari tempat ini. Mata S. Dia menggenggamnya di tangannya dan menggunakan kesadarannya untuk menjelajahi misterinya. Mata S. Di mata aliansi Suantian dan kuil ekstrim ke-8, itu adalah artefak roh spasial yang menakjubkan. Dengan menggunakan Eye of Frost, dia bisa masuk dan keluar tempat ini sesuka hatinya. Dengan pikiran, dia bisa mengaktifkan hub di dalam Eye of Frost dan langsung berteleportasi. Formasi teleportasi spasial, artefak roh spasial. Kin Lai mengerutkan kening dan merenung. Sebelum dia menyadarinya, sejumlah besar kabut dingin yang tampak seperti benang es berkumpul ke arahnya. Begitu dia menyalurkan seni Frost, energi dingin di tempat ini akan tertarik dan berkumpul. Tak lama kemudian, seluruh tubuh Kin Lai membeku. Sepotong es tebal perlahan menutupi tubuhnya. Jiwa ular piton mangwang melayang di atas kepalanya dan mengamati sejenak sebelum diam-diam menyusut kembali ke dalam tubuhnya. Dia tampaknya tahu bahwa Kin Lai tidak akan mampu memahami hakikat konsep es dalam waktu singkat jadi dia bersembunyi dan menunggu dengan sabar. Untuk pertama kalinya, Kin Lai serius mempelajari mata es. Kesadarannya masuk jauh ke dalam eye of frost dan segera melihat hoop yang sering diaktifkannya. Sebuah kristal di dalam mata es. Hmm. Kin Lai tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan. Pertama-tama dia menarik kesadarannya dan dengan serius memeriksa mata es di tangannya. Di matanya, mata es adalah bola es berwarna putih keperakan. Di dalam bola es itu ada kristal. Kristal itu adalah pusat yang selalu diaktifkannya. Selama ini, jika dia menyentuh kristal di dalam bola es itu dengan kekuatan esnya, seluruh tubuhnya akan membeku dan kemudian dia akan bisa melangkah ke tempat ini. Dia selalu menganggap eye of frost sebagai alat untuk masuk dan keluar dari tempat ini. Hari ini, ketika dia memeriksanya dengan saksama, dia tiba-tiba menemukan bahwa kristal di dalam eye of frost tampak agak aneh. Tiba-tiba dia menaruh mata es di tanah dan berdiri agak jauh untuk melihat. Dengan tatapan ini, Kin Lai tiba-tiba sedikit gemetar. Kristal di dalam mata es itu jelas merupakan bola mata ketika dia melihatnya lebih dekat. Mata es ini, mungkinkah itu benar-benar sebuah mata? Ekspresi Kin Lai tiba-tiba menjadi sangat aneh. Dia mengambil eye of frost lagi dan merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah mata. Entah mengapa, dia tiba-tiba sangat yakin bahwa mata es ini adalah mata binatang buas. Setelah pikiran ini muncul, dia sekali lagi mengirimkan kesadaran JG ke eye of frost, ke bola mata kristal di dalamnya. Di masa lalu, dia telah menuangkan kekuatan es dan menggunakannya untuk memasuki kristal untuk mengaktifkan hub. Hari ini, dia tidak menggunakan kekuatan es, tetapi kesadaran jiwanya. Sama seperti saat dia melihat diagram roh, dia memadatkan kesadarannya menjadi jarum tajam dan menusukkannya ke kristal. Dia pernah menyelidiki kristal di dalam mata es, tetapi setiap kali kesadarannya mencoba masuk, selalu ditolak. Namun, yang mengejutkan, kali ini dia tidak menemui perlawanan apapun. Pikiran ilahi JG miliknya langsung menembus jauh ke dalam kristal itu. Cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terfragmentasi bercampur dengan aura yang dingin menusup tulang tiba-tiba melonjak keluar dari kristal. Itu hampir menyapu seberkas kesadaran Kin Lai dan langsung menyerbu ke dalam pikiran Kin Lai. Cahaya es yang cemerlang meledak dari mata es di tangan Kin Lai. Kekuatan es yang begitu kuat hingga bahkan Manguang pun terkejut dilepaskan dari bola es tersebut. Retak-retak-retak. Jiwa Manguang sekali lagi terbang keluar dan menatap Kin Lai dengan kaget dari samping. Hanya dalam waktu singkat, dengan Kin Lai di tengahnya, es tebal itu telah meluas sekitar 10 meter, menyebabkan Kin Lai merasa seolah-olah dirinya telah dibekukan oleh gletser kecil. Sekilas, Kin Lai tampak telah menjadi patung es baru di negeri es ini, penyegel baru. Kin Lai tidak bisa lagi merasakan kelainan di tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa sejumlah besar energi es sedang mengalir ke arahnya dan dengan cepat membekukannya. Dalam benaknya, ada banyak pikiran yang terpecah-pecah bercampur dengan aura yang dingin menusup tulang. Seolah-olah badai yang terbuat dari ampas es berputar liar. Ia ingin memegang kepalanya dan berteriak, tetapi ia merasa tidak bisa bergerak sama sekali. Ia hanya bisa menahan rasa sakit yang tak terlupakan ini dengan pasif. Manguang berada di sampingnya dan dapat melihat dengan jelas cahaya es yang menyelaukan terus-menerus mekar dari bola es di tangan Kin Lai. Cahaya dingin itu merasuki tubuh Kin Lai dan mencapai kedalaman pikirannya. Manguang terkejut dan takut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia melihat Kin Lai saat ini dan tidak dapat memberikan tanggapan yang efektif. Namun dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa niat beku yang telah membekukan tubuhnya dan anggota klannya tiba-tiba menjadi sangat aktif. Benang-benang es yang tak terhitung jumlahnya yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang melilit tubuhnya dan tubuh anggota klannya, mengikat mereka dengan erat dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Pada saat ini, benang-benang es itu melesat keluar bagai kilat dan secara aneh berenang di sekitar tubuh mereka. Dia segera mengerti bahwa benang-benang es itu disebabkan oleh perubahan aneh pada bola es di tangan Kin Lai. Benang-benang itu dipengaruhi oleh bola es dan Kin Lai. Sementara Mang Wang terkejut, harapan kuat untuk bebas tumbuh di hatinya. Ia berharap segel pada anggota klannya dapat dilepaskan dan mereka dapat melihat langit lagi. Akan tetapi, saat dia hendak bekerja sama dengan Kin Lai dan hendak berjuang dengan sekuat tenaga, dia menemukan bahwa bola es itu tidak lagi memancarkan cahaya es yang menyilaukan. Pada saat inilah Kin Lai yang tadinya memperlihatkan ekspresi kesakitan tak tertahankan, berangsur-angsur pulih dan menjadi tenang kembali. Saya tinggal selangkah lagi menuju sepuluh besar, tolong bantu saya. 359. Mang Wang tidak tahu bahwa saat ini, sebuah pemandangan yang cemerlang dan megah telah muncul di benak Kin Lai. Pikiran dan benang jiwa yang terbang keluar dari mata es menghancurkan pikiran Kin Lai seperti badai. Mereka menghancurkan jiwanya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Kemudian, energi-energi aneh itu secara ajaib berkumpul bersama seperti balok-balok bangunan. Sedikit demi sedikit, mereka membentuk pemandangan yang mengejutkan dalam benaknya. Tanah beku yang telah menyusut ribuan kali lipat. Banyak gletser muncul dalam pikirannya setelah menyusut berkali-kali. 38 binatang buas purba disegel di dalam 38 gletser. Setiap binatang buas tampak bening, dan tubuh mereka ditutupi benang-benang cahaya es yang berkelap-kelip. Proyeksi Jiwa Setelah rasa sakitnya hilang, Kin Lai tidak dapat menahan pikiran ini. Dia dengan serius mengamati pemandangan ilusi itu dalam benaknya. Yang muncul dalam benaknya adalah gambaran di mana dia berada saat ini, semua puncak es, dan semua binatang buas di dalamnya. Tidak ada sedikitpun kesalahan. Apakah semuanya ilusi? Sambil memikirkan hal ini, dia mencoba menggerakkan benang-benang es yang mengikat Mang Wang dengan kesadaran jiwanya. Secara ajaib, dalam pikirannya, ia menarik benang es yang panjang, tipis, dan tembus cahaya dari tubuh Mang Wang ke samping. Ah! Di dunia luar, dia bisa mendengar dengan jelas suara gembira Mang Wang. Astaga, salah satu segel es di tubuhku telah terlepas. Membuka matanya, Kin Lai tiba-tiba menatap Mang Wang dan kemudian ke gletser di bawahnya. Di gletser transparan di bawahnya, cahaya es yang sangat jernih dan terang bergerak keluar dari dalam puncak es. Jiwa Mang Wang berubah menjadi ular piton dan berputar dengan kuat. Dia sangat gembira seolah-olah dia melihat kesempatan untuk membebaskan diri dari tempat ini. Kin Lai hanya meliriknya. Dia terkejut dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tepat saat pikirannya bergetar, pemandangan yang muncul dalam pikirannya tiba-tiba berubah menjadi berkas cahaya yang mengalir kembali ke mata es. Pemandangan ajaib yang muncul dalam pikirannya lenyap sama sekali, bagaikan ilusi yang tertiup angin kencang. Dia menunduk karena terkejut. Entah mengapa, cahaya es yang anehnya keluar dari gletser itu tiba-tiba menyusut kembali. Ia menyusut kembali ke tubuh besar Mang Wang. Dia terus memenjarakan tubuh Mang Wang, memadamkan api harapan yang baru saja lahir. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa begitu ceroboh dan kehilangan arah? Kin Lai akhirnya mengerti. Mata es bukan hanya sekadar alat untuk masuk dan keluar dari tempat ini, tetapi juga merupakan pusat utama yang mengendalikan tempat ini. Dia ingin membantu ras roh raksasa melarikan diri. Dia tidak perlu memahami sepenuhnya konsep es atau menggunakan konsep es untuk perlahan-lahan menghancurkan batasan es pada Mang Wang dan anggota klan roh raksasa lainnya. Dia hanya perlu menggunakan Eye of Frost untuk menciptakan kembali pemandangan itu dalam benaknya seperti yang baru saja dilakukannya. Selama dia menyentuh batasan es pada gambar dalam benaknya, dia akan dapat menyelesaikan masalah ras roh raksasa sepenuhnya. Lakukan saja ini, ras roh raksasa akan dapat melihat langit lagi dan kembali ke tempat yang disebut sebagai kampung halaman Mang Wang. Jadi begitulah adanya. Jadi mata es yang diberikan paman li kepada kubukan hanya sekadar alat untuk masuk dan keluar. Kin Lai tenggelam dalam keterkejutan yang hebat. Namun, dia tidak menjelaskannya kepada Mang Wang. Sekarang setelah dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel klan roh raksasa, dia ragu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Tidak perlu terburu-buru melawan ras roh raksasa. Saya sebenarnya kurang paham dengan Mang Wang ini. Tampaknya dia perlu memahami lebih banyak tentang ras roh raksasa sebelum mengambil keputusan. Kin Lai memutuskan untuk tidak segera membantu ras roh raksasa melarikan diri. Dia memegang mata es di tangannya dan mencoba menggunakan kesadarannya untuk menyerang bola mata di dalam mata itu lagi. Hal aneh yang terjadi sebelumnya terjadi lagi. Petir yang tak terhitung jumlahnya dan benang-benang jiwa membanjiri pikirannya dari mata es. Saat pikirannya sedang kacau, energi aneh itu berkumpul dan membentuk peta miniatur negeri es. Namun kali ini, Kin Lai tidak mengalihkan perhatiannya keluar dan tidak terus mencoba menggerakkan benang es. Dia hanya dengan hati-hati memindahkan peta miniatur tanah es ke danau jiwanya. Dia menggunakan soul lake-nya untuk memantulkan pemandangan menakjubkan ini ke kedalaman ingatan jiwanya. Dalam keadaan linglung, ia memasuki konsep es lagi. Ia duduk sendirian di tanah es dan salju, di tempat yang paling keras dan dingin di dunia, merasakan dinginnya kekuatan es. Tampaknya ada kepingan salju yang mengambang di permukaan danau jiwanya. Dia menggunakan jiwanya untuk merasakan dinginnya dunia. Secara bertahap ia memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Waktu seakan membeku. Kin Lai, apakah kakekmu bernama Kin Tian, apakah dia seorang pengrajin? Dia telah dibangunkan oleh suara jiwa Sueli. Dia perlahan-lahan memulihkan kesadarannya yang tercerai berai dari konsep es. Dia perlahan-lahan menjadi berpikiran jernih. Kakekku bernama Kin Tian, dia seharusnya menjadi ahli seni paling hebat di dunia. Dia pertama kali menjawab keraguan Sueli. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, mengapa kamu tiba-tiba membangunkanku? Dan juga, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang kakekku? Saya punya berita tentang kakekmu. Sueli tiba-tiba berkata. Tubuh Kin Lai bergetar hebat dan dia benar-benar terbangun dari lamunannya. Dia berkata dengan tergesa-gesa, berita apa? Jangan terlalu bersemangat. Dalam sebuah lelang, saya mendengar beberapa perajin menyebut nama Kin San. Para ahli itu sangat menghormati kakekmu. Mereka mengatakan bahwa kakekmu menjelaskan Sueli yang legendaris. Tanyakan padaku secara rincin. Aku ingin tahu segalanya tentang kakekku. Selain itu, aku ingin tahu di mana kakekku berada dan arah jalannya, teriak Kin Lai. Ya, beri saya waktu. Saya akan bertanya lebih rincin. Sueli menjawab. Baiklah. Wus-wus-wus. Gumpalan udara dingin menyebar dari kristal es tempat dia berada. Tak lama kemudian, es batu itu perlahan pecah. Kin Lai keluar dari situ. Hem. Dengan sebuah pikiran, danau jiwa dalam benaknya tampak berubah menjadi cermin. Permukaan danau itu cukup terang untuk memantulkan diri seseorang. Danau jiwa yang seterang cermin adalah tanda tahap akhir alam manifestasi. Mata Kin Lai berangsur-angsur menyala. Saat pikiran seseorang ditempa, saat seseorang memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, dan saat pikiran seseorang dimurnikan, danau jiwa secara bertahap akan menjadi sehalus cermin. Saat danau jiwa cukup terang untuk memantulkan diri seseorang, itu berarti seseorang telah memasuki tahap akhir alam manifestasi. Saat memeriksa danau jiwa dalam benaknya, Kin Lai melepaskan sedikit kesadarannya dan menemukan ada sambaran petir yang menyambar danau jiwanya. Seberkas kesadarannya terbang keluar dari matanya dan tiba-tiba tenggelam ke dalam gunung es di bawah kakinya. Ia melewati kristal es dan menyentuh tubuh Mang Wang. Aura daging dan darah yang begitu luas hingga menyebabkan dia merasa sangat tercekik tiba-tiba kembali ke danau jiwanya melalui pikiran ini. Itulah aura luar biasa dari fisik Mang Wang. Kin Lai tiba-tiba menyadari bahwa kesadarannya menjadi sangat sensitif. Dia bisa merasakan aura mengerikan makhluk hidup dalam detail terkecil. Wilayah kekuasaanmu tampaknya telah meluas lagi. Jiwa petir Mang Wang tiba-tiba muncul di depan Kin Lai dengan suara berderak. Sebelum kamu memasuki meditasi, aku melihat bahwa ikatan es yang mengikat tubuhku tampaknya sedikit mengendur. Apakah ini karena kamu? Dia menatap Kin Lai dan bertanya. Saya tidak yakin. Nada bicara Kin Lai tenang. Akhir-akhir ini, aku fokus memahami konsep es dengan harapan dapat membantu rasroh raksasa keluar dari kesulitan mereka secepat mungkin. Saat aku berkultivasi, aku mungkin terlalu fokus dan tidak memperhatikan sekelilingku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi. Mang Wang tidak meragukannya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan nada rendah, Saya sangat berharap Anda dapat membantu kami melarikan diri secepat mungkin. Kami telah tinggal di tempat mengerikan ini terlalu lama. Saya akan melakukan yang terbaik. Sambil mengangguk, Kin Lai mengeluarkan mata es dan mengaktifkannya dengan energi es. Pada saat berikutnya, dia muncul di kota keluarga Ling, di rumah kecil tempat dia pernah berkultivasi. Eye of Frost sungguh menakjubkan. Mata itu berisi rahasia-rahasia yang mencengangkan. Sambil menatap bola es di tangannya, Kin Lai mendesah dalam hati. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Kulo sesegera mungkin. Sedikit mengubah topeng kulit rubahnya, Kin Lai mengubah wajahnya dan bersiap untuk kembali ke kota persenjataan dari kota keluarga Ling. Akan tetapi, saat dia baru saja keluar dari kota itu, dia mendengar teriakan aneh di udara. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat kupu-kupu pelangi awan mengalir turun dari langit dan mendarat di pintu masuk kota keluarga Ling. Sebagai pemiliknya, Song Ting Yu mengenakan pakaian berwarna-warni yang dihiasi dengan ornamen kristal yang indah. Dia duduk tinggi di atas kupu-kupu pelangi dan menatapnya sambil tersenyum. Aku sudah mencarimu selama beberapa hari. Aku tidak menyangka kau ada di kota keluarga Ling. Kau datang entah dari mana, bukan. Aliansi Suantian kalian telah mencapai kesepakatan. Melihat kedatangannya, Kin Lai segera menyadari tujuannya. Aliansi Suantian benar-benar berani. Mereka benar-benar berani berdagang secara pribadi dengan ras jahat. Apakah kalian tidak takut berita itu akan bocor dan menyebabkan kehancuran aliansi Suantian? Untuk tiga teratai sembilan daun mendalam, ayahku, Paman Xie, dan Paman Ni agak gila. Song Ting Yu juga menganggup dalam hati. Dari lubuk hatinya, dia tampak tidak setuju dengan tindakan aliansi Suantian. Orang-orang dari kuil delapan ekstrim dan sekte persatuan bahagia berada tepat di bawah hidung mereka, tetapi mereka masih berani berdagang dengan ras iblis bertanduk di saat yang sensitif ini. Aku tidak tahu apakah mereka sudah gila atau apakah godaan dari sembilan daun teratai yang mendalam terlalu besar. Huh, lupakan saja. Karena mereka sudah memutuskan, aku hanya bisa menjalankan tugas. Kamu sudah lama mencariku, Kin Lai bertanya dengan santai. Hem, aku pergi ke daerah sekitar klan iblis bertanduk dan berkomunikasi dengan Ling Yu Xi. Dia bilang kau tidak kembali. Song Ting Yu tidak menyangkalnya. Dia tersenyum dan memberi isyarat kepada Kin Lai untuk datang. Kemudian dia berkata, aku tidak punya pilihan. Aku datang ke kota keluarga Ling lagi dan mencarimu di sekitar sini. Bagaimana kau tahu aku ada di dekat sini? Kin Lai terkejut. Song Ting Yu tiba-tiba tertawa kecil dan menatapnya dengan ekspresi menggoda. Haruskah aku memanggilmu Kin Lai atau Yao Tian? Ekspresi Kin Lai berubah. Jangan gugup. Aku hanya tahu dari beberapa praktisi bela diri Pavilion Nebula melalui metode aliansi Suantian bahwa seorang praktisi bela diri luar negeri bernama Yao Tian tiba-tiba muncul di kota keluarga Ling. Song Ting Yu menatapnya sambil tersenyum. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan tatapan mata yang sedikit dingin. Oh benar, bagaimana rasanya menipu perasaan seorang gadis? Bukankah itu sangat memuaskan? Kin Lai mengerutkan kening dan terdiam. 360. Kin Lai tidak merasa heran ketika Song Ting Yu dapat menebak bahwa dia adalah Yao Tian. Topeng kulit rubah itu dia dapatkan dari Song Ting Yu. Namun, Song Ting Yu sebenarnya tahu bahwa dia telah menipu perasaan Liu Ting, yang membuat Kin Lai terkejut. Anda secara khusus menyelidiki saya. Kin Lai mengerutkan kening. Kamu menghilang selama lebih dari 10 hari, dan aku sedang terburu-buru untuk menemukanmu. Tentu saja, aku perlu berusaha. Song Ting Yu tersenyum manis dan tidak menyangkalnya. Yang membuatku penasaran adalah mengapa kau datang ke kota keluarga Ling. Mengapa kau mengubah identitasmu menjadi Yao Tian untuk memprovokasi Liu Ting? Ku dengar kau pernah tinggal di pavilion Nebula sebelumnya. Bagaimana kau bisa punya dendam padanya? Bahkan jika kau punya dendam, kau menipu perasaannya. Bukankah itu terlalu kejam dan tercelah? Kin Lai mendengus dan tidak menjawab. Juga, apakah kematian anggota klan Feng ada hubungannya denganmu? Mata indah Song Ting Yu berbinar saat dia menatapnya dalam-dalam. Kamu datang menemuiku karena kesepakatan antara aliansi Suantian dan ras iblis bertanduk. Kita hanya membicarakan masalah ini. Kin Lai berkata dengan serius. Anda tiba-tiba menghilang baru-baru ini dan kemudian muncul kembali di kota keluarga Ling hari ini. Apakah Anda menggunakan artefak roh spasial? Song Ting Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kin Lai tidak mengatakan sepatah katapun. Kupu-kupu pelangi awan mengalir bagaikan pelangi saat terbang ke arah kota persenjataan. Di tengah angin kencang, keduanya duduk berdampingan. Song Ting Yu jelas bingung dengan hilangnya dan kemunculannya yang tiba-tiba, serta tindakannya baru-baru ini di kota keluarga Ling. Oleh karena itu, dia mencoba menyelidiki dan mencari tahu kebenarannya. Sebelumnya, saat dia dan Kin Lai melewati gunung ramuan, dia secara pribadi melihat Kin Lai menggunakan patung kayu untuk memperoleh semacam informasi dari diagram segi delapan aneh di belakang gunung ramuan. Pada saat itu, Song Ting Yu telah memperhatikan gunung ramuan dan menduga bahwa tempat ini menyimpan rahasia besar Kin Lai. Kali ini, pasukan benua Scarlet Tideh, ketika semua praktisi bela diri mengira dia adalah pengkhianat ras iblis bertanduk, dia dikelilingi oleh bahaya, namun dia tetap bersikeras datang ke kota keluarga Ling sendirian. Hal ini membuat Song Ting Yu semakin curiga. Kematian anggota klan keluarga Feng, hilangnya dua praktisi bela diri Aula Asura kegelapan, dan kata-kata pemuda dari pavilion Nebula semuanya membuat Song Ting Yu diam-diam memperhatikan. Dia menduga bahwa Kin Lai telah mengubah namanya menjadi Yautian dan melakukan hal-hal ini di kota keluarga Ling. Dia pasti punya motif tersembunyi. Dia ingin mengetahui tujuan sebenarnya Kin Lai. Sayangnya, jelas bahwa Kin Lai tidak mau membicarakan masalah ini. Kupu-kupu pelangi awan mengalir hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk menempuh perjalanan dari kota keluarga Ling ke kota persenjataan. Keduanya terdiam beberapa saat. Song Ting Yu memutar matanya dengan genit dan mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Baiklah, baiklah, aku tidak akan bertanya kepadamu tentang apa yang terjadi di kota keluarga Ling. Hal-hal yang kau minta aku lakukan, telah kulakukan untukmu. Hal-hal yang kau minta aku lakukan semuanya ada di Space Ring. Apa? Kin Lai tidak bisa bereaksi sejenak. Bahan-bahan roh tersebut adalah bahan-bahan roh yang dibutuhkan untuk ditukar dengan bom-bom mendalam Terminator, kristal takdir, diok etiril, dan darah penyu roh merah. Aku meminta seseorang untuk membelinya dari luar negeri. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Dia menunjuk cincin di jarinya yang tembus pandang dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih untuk apa? Kin Lai mengeluarkan bom Terminator yang sudah dipersiapkannya sejak lama dari cincin luar angkasa miliknya. Tidak seperti kau memberikannya padaku secara cuma-cuma. Apa aku perlu berterima kasih padamu? Ini adalah bom Terminator yang pantas kau dapatkan. Satu demi satu bom Terminator yang mendalam. Mereka muncul di tangan Kin Lai dengan benang-benang petir melilit mereka. Terdengar gemuruh guntur samar-samar dari dalam. Mata Song Ting Yu berbinar saat dia menyambar Terminator Profound Bombes tanpa basa-basi. Dia tersenyum dan berkata, Membeli Terminator Profound Bombes di tanganmu itu tidak mudah. Untungnya, akhirnya aku mendapatkannya. Barang-barangku, Kin Lai membuka tangannya. Kristal takdir dan giok halus muncul di telapak tangan Song Ting Yu satu persatu dan jatuh ke tangan Kin Lai. Akhirnya, Song Ting Yu dengan hati-hati mengeluarkan botol giok kecil. Ketika dia menyerahkannya kepada Kin Lai, dia berkata, Ini adalah darah Scarlet Spirit Turtle. Berhati-hatilah. Darah Scarlet Spirit Turtle bersinar seperti ambar merah di dalam botol giok transparan. Saat botol bergetar, darah bersinar samar. Kin Lai yakin bahwa Song Ting Yu tidak akan berbohong kepadanya, jadi dia tidak memanggil Sueli untuk memeriksanya. Dia dengan santai memasukkan botol darah ke dalam cincin spasialnya dan mengganti topik pembicaraan. Dia kemudian berkata, Benar, bisakah aliansi Suantian mendapatkan batu roh spasial? Song Ting Yu terkejut. Untuk apa kamu menginginkan batu roh spasial? Jangan khawatir tentang apa yang aku inginkan. Aku hanya bertanya apakah kamu bisa mendapatkannya. Saya bisa memikirkan caranya. Men, lain kali, jika kau menginginkan bom mendalam Terminator, tukarkan dengan batu roh spasial terlebih dahulu. Aku akan bertanya nanti. Saat keduanya berbicara, kupu-kupu pelangi awan mengalir terbang melewati langit Aula Asura Gelap dan secara bertahap mendekati kota persenjataan. Akhir-akhir ini para ahli sekte Joyful Union terus berdatangan dan berkumpul di sekte persenjataan baru di Rawa Beracun. Delapan ahli kuil ekstrim juga telah tiba dan berdiskusi dengan aliansi Suantian untuk membas miras iblis bertanduk sekaligus dan melemparkan mereka kembali ke alam neter. Song Tingyu menatap kekejauhan dan berkata dengan bingung, bahkan dalam keadaan seperti ini, ayahku dan yang lainnya masih bersikeras berdagang dengan ras iblis bertanduk dan ingin aku melakukannya sesegera mungkin. Aku terus merasa kalau tempat ini tidak aman dan aku khawatir sekte Joyful Union dan kuil delapan ekstrim akan mengetahuinya. Itu bukan urusanku. Ekspresi Kin Lai tenang. Jika perdagangan antara aliansi Suantian dan ras iblis bertanduk terbongkar, itu hanya akan menguntungkannya dan tidak akan merugikannya. Dia tidak peduli. Tentu saja itu tidak masalah bagimu. Jika sekte Joyful Union dan kuil delapan ekstrim mengetahui tentang perdagangan kita dengan ras iblis bertanduk, mereka hanya akan mengejar aliansi Suantian dan mengubah kita menjadi musuh publik benua seperti Suemau. Song Tingyu tersenyum pahit. Baiklah, yang paling bisa kulakukan adalah membuat kesepakatan dengan Kulo dan yang lain untuk tidak mengungkap masalah ini. Kin Lai menjawab dengan malas dan kemudian bertanya, apakah kamu sudah memastikan waktu dan tempatnya? Ada gunung tandus di perbatasan lembah kisah. Tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia di dekatnya. Ayahku dan yang lainnya akan membawa lelaki tua bertanduk enam dari ras iblis bertanduk ke sana. Song Tingyu, beritahu aku tempat dan waktunya. Setelah kamu menjelaskan situasinya kepada ras iblis bertanduk, kamu dapat mengonfirmasinya kapan saja. MN. Tak lama kemudian, kupu-kupu pelangi awan mengalir membawa Kin Lai turun ke dekat gunung tandus. Gunung tandus itu tingginya hanya beberapa ratus meter. Gunung itu ditutupi bebatuan berwarna abu-abu kecoklatan dan tandus. Lingkungan sekitarnya luas dan tidak bisa menyembunyikan orang-orang. Puluhan kilometer di belakang gunung tandus itu adalah batas lembah kisah. Tidak jauh di depan gunung tandus itu adalah gerbang barat kota persenjataan yang dikelilingi oleh setan-setan bawah. Tempat ini dan rawa beracun dipisahkan oleh kota persenjataan dan tanah yang ditempati ras iblis bertanduk. Adapun para ahli dari sekte persatuan gembira dan kuil delapan ekstrim, mereka semua berada di dalam rawa beracun. Mereka semua tinggal di rawa beracun, jadi tempat ini relatif tersembunyi dan aman. Song Tingyu menjelaskan. Kinlai mengamati sebentar dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Berpikir bahwa aliansi Suantian dan ras iblis bertanduk tidak ingin orang lain mengetahui perdagangan mereka, seharusnya tidak ada masalah dalam memilih tempat ini. Aku akan pergi menemui Kulo dan mengobrol. Baiklah, dalam dua atau tiga hari, kami akan menukarkan teratai sembilan daun yang mendalam dengan iblis bertanduk tua di sini. Kamu juga harus bicara dengan ayahmu. Aliansi Suantian juga harus bersiap. Itu saja. Setelah memberinya beberapa patah kata, Kinlai menyeberangi sungai yang dipenuhi anggrek pembersih iblis di depan gunung tandus. Dia memasuki tanah ras iblis bertanduk. Dia dan Song Tingyu telah menarik perhatian beberapa prajurit iblis bertanduk saat mereka berjalan di dekatnya. Ketika dia masuk, seorang prajurit bertanduk empat yang menunggangi binatang pemburu roh buru-buru berkata dalam bahasa Neterealem, Paman telah menunggumu kembali. Kinlai menganggup dan duduk di atas binatang pemburu roh ini. Dalam waktu singkat, mereka tiba di gunung api yang runtuh. Dia melihat Kulo, Dorokamon, dan tiga elit bertanduk enam. Anehnya, Ling Yusi juga ada di sana. Dia tampak sedang berbicara dengan ketiganya dia melihatnya turun dari binatang pemburu roh. Mata ungu Ling Yusi menampakkan ekspresi gembira saat dia tersenyum padanya. Kinlai menatapnya, matanya berbinar. Dia berkata, kekuatanmu telah meningkat pesat. Baru sepuluh hari sejak terakhir kali kita bertemu. Tubuh Ling Yusi benar-benar memiliki aura anggun dan mewah. Sejak rambut dan matanya berubah, dia tampaknya telah jatuh cinta pada warna ungu. Dia tampaknya tiba-tiba jatuh cinta pada warna ungu. Hari ini, dia mengenakan gaun ungu panjang. Gaun itu sangat panjang dan terseret sampai ke tanah. Gaun itu tampak seperti bunga ungu yang indah yang sedang mekar penuh. Adapun dirinya, seolah-olah dia berada di tengah bunga ungu. Sosoknya yang indah dan anggun terbungkus oleh bunga ungu. Ditambah dengan rambut ungu dan mata ungunya, dia memberikan lai perasaan yang sangat menakjubkan. Terus terang saja, Ling Yusi di masa lalu tidak secantik Song Ting Yu atau seanggun Xie Jing Suan. Namun, saat darah dewa jahatnya diaktifkan, dia berubah dari hari ke hari. Seolah-olah temperamen, penampilan, dan pikirannya berkembang pesat setiap hari. Dia tampak semakin cantik, semakin memikat, semakin berwibawa, dan semakin tak terduga. Di mata Kin Lai, perubahan Ling Yusi bahkan lebih cepat dan lebih tak terbayangkan daripada perubahannya. Song Ting Yulah yang mengirimmu kembali. Mata ungu Ling Yusi memperlihatkan cahaya aneh yang dapat menembus hati orang-orang. Dia mengerutkan bibirnya menjadi senyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh, beberapa hari yang lalu, dia datang menemuiku dan bertanya apakah kamu telah kembali. Aku tahu. Kin Lai tersenyum dan berjalan mendekat. Di bawah tatapan penuh harap Kulo dan Dorokamon, dia berkata, saya telah memastikan bahwa memang ada formasi teleportasi spasial di dalam Gunung Her. Itu adalah formasi teleportasi spasial satu arah dan seharusnya dapat mencapai benua Neter secara langsung. Tiga elit iblis bertanduk dengan enam tanduk sangat gembira saat mendengar ini. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Formasi teleportasi spasial dalam kondisi baik. Selama ada batu roh spasial, formasi itu dapat diaktifkan kapan saja. Kin Lai berkata lagi, Batu roh spasial, Kulo mengernyit sedikit. Kami punya banyak batu roh spasial di benua Neter, tapi kami tidak punya satu pun di sini. Bagaimana menurutmu? Aku juga sedang memikirkan caranya. Setelah berpikir sejenak, Kin Lai berkata, Alian Siswantian ingin menukar kuru dengan tiga Mystic Nine Leaf Lotus. Lokasinya digunung-gundul ke arah Lembah Kisa. Waktunya dalam dua atau tiga hari ke depan. Bagaimana menurutmu? Jika tidak ada masalah, kami tentu saja bersedia untuk berdagang. Saya sangat bersedia menukar tiga Mystic Nine Leaf Lotus demi nyawa saudara saya. Anda mengerti? Kin Lai, mungkinkah ini jebakan? Song Ting Yu menyela. Gunung botak itu tidak diselimuti energi iblis. Jika terjadi perkelahian di sana, itu akan merugikan kita. Tidak masalah. Bahkan jika Alian Siswantian ingin melakukan trik, kami tidak takut. Kameng mendengus dingin. Kami tidak peduli dengan Alian Siswantian belaka. Duo Luo juga berkata, Baiklah, kita akan pergi bersama. Kita tidak takut dengan tipu daya Alian Siswantian. Kulo pun berkata dengan percaya diri. Alian Siswantian mungkin masih berharap untuk berdagang dengan Anda secara pribadi di masa mendatang. Mereka mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang gegabuh. Kata Kin Lai. Bantu kami menghubungi Alian Siswantian. Dalam tiga hari, kami akan membawa Mystic Nine Leaf Lotus ke Gunung Botak dan menukarnya dengan saudaraku. Kulo membenarkan bahwa mereka ingin berdagang. Kin Lai mengangguk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.